Dengar gak Olive suaranya, dengar gak apa itunya ini? Dengar Pak, dengar Pak. Oke, mungkin di sini waktu ini sudah jam 7, boleh kita, Olive izin mulai. Boleh, silahkan, Olive. Terima kasih. Kita mute dulu ya, semua ya. Oke, sebelum Olive mulai, mungkin Olive mau minta bantuan kepada Bapak-Ibu semua yang sudah hadir di episode tajum malam ini. Kita minta bantuannya untuk unmute ya, selama acara webinar dimulai, dan kita akan ada sesi tanya-jawab nanti untuk open mic-nya akan dibuka. Oke, di sini Olive akan mulai. Selamat malam, yang terhormat, Bapak Kunyaki Suwoto, selaku Direktur Utama PT Kirana Pacific. Yang terhormat, Bapak Jody Hentri Kususanto, selaku founder, TAYUS sejak tahun 1995. Yang terhormat, Bapak Andrew Merlin, atau Mie, selaku owner PT Anda Ekanusa. Yang terhormat, Bapak Inandra, Direktur PT Anda Ekanusa, Prinsipal Ben Tayo. Yang terhormat, Bapak Gabriela M. Montadaro, selaku Presiden Indonesia dan ASEAN II, Syarabroding Solution Talent, yaitu Menara Sumber Kita Malam Ini. Yang terhormat, Bapak David Gunawan, Direktur PT FNB Indonesia. Yang terhormat, Bapak Tony, selaku asis Samarkom PT Kirana Pacific. Serta yang terhormat, Bapak Ibu Peserta Webinar Tayo Klaris Malam Ini. Selamat malam. Punya syukur kita pajatkan karena berkat rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa. Meski acara ini harus dilaksanakan secara online, semoga kita semuanya tetap sehat selalu. Acara webinar ini mengusung tema, Trend Toko Retail 2021. Apakah Anda sudah siap? Sebelum masuk ke acara inti, kami persiapkan Bapak Konia Kiswoto, selaku Direktur Utama PT Kirana Pacific, untuk memberikan kata sambutan, tempat dan waktu, kami persiapkan. Menyiapkan perut. Silakan Pak Tonya. Terima kasih, Bu Olif. Selamat dan Ibu semua yang saya hormati. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di webinar ini yang keempat. Bersama-sama kita akan belajar langsung dengan mendengar dari narasumber malam ini. merintis karirnya dari jenjang sales sampai ke level top management. Dari berbeda-beda, multinasional company, bahkan sekarang di perusahaan overseas, yaitu Bapak Gabriel Wu. Saya rasa di sini banyak juga dan juga beberapa peserta sudah kenal dengan narasumber kita. Kalau saya kenal beliau beberapa tahun yang lalu di perkumpulan inti YEC, yaitu perkumpulan anak-anak muda yang di bisnis. Tapi sekarang kita sudah tidak muda ya, Pak Gabriel. Sesudahnya kita juga ketemu di beberapa perkumpulan semacam di sales director, di CEO, dan lain-lain. Saya rasa malam ini kita akan dapat masukan dan pencerahan yang sangat-sangat bagus dan juga entertaining. Karena beliau itu benar-benar, boleh saya bilang, pakar pasaran. Mengerti tentang pasar dan juga mengerti bagaimana kembangkan bisnis untuk masa depan. Jadi, tanpa ini lagi, mari kita sambut dengan hangat memberikan aplos kepada Gabriel. Oke, balik ke Olive. Terima kasih, Pak Kunia. Sebelum masuk ke acara lebih lanjut, mari kita persilakan Pak Andrew atau Pak Ming untuk menyampaikan iklan seputar produknya Tayo. Silakan. Halo semua teman-teman dari Tayo, Clarice. Hari ini happy birthday-nya. Lihat banyak muka baru ya. Ada koceng-ceng di sini. Tadi aku lihat, Nui Ghi Hidayat. Ini pertama kali. Oke, untuk teman-teman, ini ada pesan sponsor sebentar ya. Jadi, mohon kesabarannya dan mohon waktunya sebentar dipinjam untuk salesman numpang lewat. Aku izin share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Ini mematikan. Kelihatan jelas, Pak. Oke, oke. Siap. Oke, jadinya untuk awal, kita sudah kelima sepertinya, Tayo Clarice itu. Untuk yang belum, ini belum pernah join sebelumnya, selamat datang. Kita udah, ini yang kelima ini, kita ada announcement. Tayo itu jadinya kita mau ada rebranding dari cuman Tayo doang, Amplas Awet Munti Gunas. Sekarang kita udah, kita ingin menjadi Tayo perkakas. Jadinya Tayo nggak cuman Amplas. Nah, bulan lalu kita ada introduce produk sealant yang mungkin teman-teman di pasaran sudah pernah coba dan sudah pernah lihat. Bulan ini kita ada bicaranya tentang Diamond Wheel ya. Nah, Diamond Wheel ini sekarang ini lagi produk yang teman-teman di Tayo ini lagi sangat hot dan sangat semangat untuk jualannya. Jadi, Diamond Wheel kita udah launching sekitar satu tahun dan sekarang sudah bisa dibilang one of the product yang cukup sukses dan cukup diterima di pasaran. Baru sebulan atau dua bulan lalu kita ada tambahkan yang Diamond Wheel Premium Line. Jadi, sekarang Diamond Wheel kita ada empat tipe dibagi di dua kelas. Yang pertama itu Standard Line, yang biru dan merah di atas, yang kedua yang Premium Line. Sementara kita cuma ada Diamond Wheel yang 4 inci, yang 4 inci yang bisa dipakai dengan mesin duduk yang memang untuk potong keramik atau mesin hand grinder yang untuk batu gerinda itu juga bisa ya. Mungkin hari ini aku mau lebih banyak ngomongin tentang yang turbo. Karena kayaknya trennya di pasaran di bawah ini, yang teman-teman atau kebangunan pasti tahu, itu tetap larinya sekarang orang sukanya yang turbo ya. Oke, yang pertama ini turbo merahnya kita. Turbo bisa dipakai wet and dry. Tipe kita ini, tipe super thin, tebelnya cuma 1,2 sampai 1,4 mm, cocok untuk granit. Kalau misalnya tukang mereka tahu, karena granit itu kan terkenal sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Kalau bisa lebih saya potong granit, pasti marmer juga pasti bisa potong. Pasti keramik juga pasti bisa potong ya. Jadi, kita punya ini cocok untuk granit. Recommended, suitable untuk granit. Tipe super thin, sangat tipis, jadinya potongnya cepat, potongnya tajam, dan tidak buang banyak materi. Jadinya yang granit yang dipotong itu, yang kebuangnya materinya nggak banyak ya. Bisa dipakai wet and dry, hasil tanpa chipping. Ini kelebihannya kita salah satunya. Hasilnya tidak grebes. Yang paling ditunjukkan dari sini adalah sebetulnya speed. Dengan granit yang panjang 10 cm, 14 stik saja. Panjang potongnya bisa 1000 meter untuk keramik. Ini aku ada. Kita nanti ada bisa berikan video-video, kalau ada yang tertarik, kita bisa mungkin taruh link-nya nanti di chatbox-nya ya. Video test-nya kita ini dengan granit yang 1 cm, panjangnya 10 cm itu, 14 stik. Nah, terus ini satu produk yang mungkin kalian semua masih belum pernah lihat. Dan kita jujur, ya karena kita juga baru launching ya. Dan yang kita bisa banggakan di sini itu, kita banyak ke toko, banyak ke lapangan, pas mereka lihat produk ini, mereka wah, kaget. Katanya merek lainnya nggak pernah keluarin produk yang se-high-end dan se-canggih ini. Memang barang ini bukan yang murah. Memang. Harganya mungkin bisa bilang 2 kali lipat, lebih mahal dari yang sebelumnya. Ya, tapi ya tetap ada harga, ada barang. Barang-barang ada harga ya. Nah, yang ini tuh apa? Kalau misalnya yang tadi aja udah bagus banget untuk pemakaian sehari-hari, yang ini bedanya di mana? Yang ini tuh versi yang merah tadi kita, cuma versi heavy duty-nya. Jadinya yang merah tadi, terus dikasih steroid. Nah, jadinya begini. Kita kalau bisa lihat dari bahannya sendiri aja udah kelihatan beda banget. Nah, yang kita jual di sini tuh apa sebetulnya? Pas tukang pakai, mereka bilang sensasi potongnya ini super smooth. Jadinya kalau yang mungkin dari merek-merek lain itu, setelah dipakai untuk beberapa lembar keramik itu, pasti berasa makin lama, ini makin agak tumpul, nanti mesinnya geternya, suaranya udah agak beda. Yang ini, dari segi ketajaman itu sama dengan yang tadi, yang merah itu. Cuman dari segi lifetime, dari segi berapa banyak bisa potong, itu dua kali lipat. Dan lagi, di tengahnya ini, ini satu inovasinya kita dari Tayo, bagian tengahnya ini dibuat lebih tebal supaya ini bisa meredam vibrasi yang saat potong, apalagi potong granit. Karena potong granit itu keras ya, itu kerjaan yang lumayan cukup ekstrim. Cukup berat. Karena dia lebih stabil, lebih ergonomis, maka hasil yang dipotong itu juga pasti akan lebih bagus. Yang bikin ini spesial apa? Untuk biasa yang umum di pasaran, yang turbo yang umum di pasaran itu, untuk satu sentimeter ke atas, dia punya pisaunya potongnya masih aman. Cuman kalau sudah dua sentimeter itu, sudah pasti susah, mesti potong bolak-balik dua kali. Dengan yang ini, dua sentimeter aman. ini barang Korean product, bikinan Korea. Standar dan kualitas itu memang untuk pasar Eropa dan Amerika. Jadi, ini sesuatu yang kalian harus pegang sendiri di tangan, nanti kalau ada yang tertarik, mungkin untuk sales-sales ekaman, Tayo, bisa taruh nomornya di bawah, bisa nanti kita bisa samperin, bisa kasih lihat ya. Nah, ini dari hasil potongnya, untuk diamond wheel turbo kita, bisa dilihat sendiri, hasil tanpa chipping, chipping itu grebesan ya, tanpa chipping, hasilnya itu bagus sekali, mulus sekali. Pengerjaan yang ada chipping, kita lihat sebelah kanan, yang kanan bawah itu, itu diamond wheel kita, melawan kompetitor. Nah, yang berikutnya, ini dari seri premium juga, seperti yang ini, diamond wheel, yang versi yang wet. Terus bedanya apa nih, yang ini sama yang ini? Yang ini lebih cepat, potongnya, lebih fleksibel, bisa dipakai wet atau dry, yang ini lebih spesialis. Yang ini lebih spesialis. Cuman bisa dipakai wet. Pemakaiannya di mana? Pemakaiannya, kalau mau hasil paling mulus, tidak ada grebesan sama sekali. Cocok nih, kalau misalnya, pengrajin-pengrajin yang bikin, kitchen set, kitchen set, countertop yang dari granit tebal-tebal itu, pakai ini. Kan nggak mungkin, barang mahal, nanti granitnya geres-geres itu, nggak mungkin dong. Malu ya. Lagi-lagi, dari yang seri premium ini, yang ditonjolkan itu adalah, yang super smooth, pas orang-orangnya bilang, dia bilang, ini kayak dia punya, dia punya matanya ini jalan sendiri, karena sangat-sangat smooth sekali ya. Untuk tebalan 2 cm ke atas juga aman. Cocok untuk aplikasi khusus, kayak tadi yang saya bilang. Oke. Yang terakhir itu adalah, ini yang tipe standar ya. Mungkin yang ini teman-teman, semua paling familiar di pasar. Karena emang ini, tipe diamond wheel paling pertama, tipe jadul kita bilangnya ya. Kalau orang lihat yang ada tipe gigi-gigi ini, mereka bilang, oh ini tipe yang kering. Betul memang. Rekomendasinya, dipakainya dikering. Tapi pakai white juga bisa. Ini fleksibel. Karena ini emang dari dulu, orangnya udah pakai ini. Ini fleksibel, bisa dipakai di granit, di konkret, di marmer, di bata. Dan yang ini juga, yang harganya paling ekonomis. Satu keunggulan di mana ini, satu keunggulannya, tipe ini itu apa? Mungkin emang tipe ini, tidak terlalu cepat. Dia potongnya tidak bisa potong terlalu banyak juga. Cuman karena dia tebal, dan karena konstruksinya begini, dia itu bisa cocok untuk pakaian-pakaian yang lebih kasar. Jadi yang tidak harus terlalu akurat banget, misalnya kayak di bata, misalnya kayak di konkret ya, seperti gambar ini, batu alam. Itu bisa dipakai. Batanya yang agak sedikit lunak ya. Dan karena dia sedikit lebih tebal, walaupun kita sama sekali nggak rekomendasi, kayak di foto yang ketiga itu, dia itu bisa dipakai untuk dari samping, untuk mengikis-mengikis. Memang ada toolnya sendiri, ada demo sendiri yang untuk melakukan itu. Cuman yang nyatanya kita tahu, kalau di Indonesia itu, di lapangan faktanya beda ya. Di luar dari instruksi ya, kadang tukang-tukangnya kita kan lebih kreatif ya. Mereka jiwanya rock and roll. Jadi kalau pakai yang ini, bisa lebih fleksibel. Mereka juga lebih familiar untuk pakai yang ini. Jadinya kita coba untuk semua aplikasi yang menggunakan email-nya itu, kita coba ada produk. Oke, terus kenapa kalau gitu pakai, pilih Tayo. Karena kita tidak, item kita mungkin untuk teman-teman yang tahu, sudah pernah bermikra dengan Tayo, tahu kita punya barang itu tidak terlalu banyak. Kita tidak terlalu luas. Tapi di setiap barang yang kita launching, kita benar-benar perhatikan kualitas, kita benar-benar melakukan riset kita dulu, dan kita sebisa mungkin kita menjiwai produk ini supaya kita bisa memberikan value barang yang berkualitas dengan harga yang masih kompetitif. Jadi kita tidak jual katalog lah. Kalau misalnya orang ngomongin datang ke toko, katalog bukunya tebal kayak gini, barangnya banyak, mau gembok, mau obeng, sampai colokan distrik semuanya ada. Kita selalu mencoba untuk fokus, jadi kita bisa memberikan service dan support yang baik juga ke customer. Yang terakhir, kita tersedia di seluruh Indonesia. Mungkin nanti teman-teman yang dari Tayo atau di seluruh Indonesia, di chatbox bisa saling sharing juga ya. Kontak-kontaknya, barangkali di sini ada teman-teman yang baru yang ingin bermikra. Sekian, terima kasih waktunya. Terima kasih, Pak Andrew. Acara selanjutnya, acara selanjutnya, kami persilakan Bapak Inandra untuk memberikan kata sambutan. Silakan, Pak. Ya, thank you, Bu Alif. Perkenalkan Bapak-Ibu, saya dengan Inandra. Hari ini saya mewakili Tayo. Pertama-tama, kembali saya ucapkan terima kasih ya. Terutama untuk yang sudah ikut join webinar kita keempat kalinya. Dan juga, thank you, Bapak-Ibu, kalau misalnya ini pertama kali, semoga tiap bulan bisa join terus. Nah, kebetulan, karena tadi sudah dibuka juga oleh Pak Kurnia, saya tidak mau panjang lebar, saya cuma mau cerita singkat tentang narasumber hari ini. Pak Gabriel ya, Pak Gabriel Montadaro. Wah, saya kemarin cuma baru dengar suara beliau dari telepon aja nih. Baru hari ini jujur nih ketemu mukanya nih, lihat mukanya Pak Gabriel nih. Wah, aduh. Dari tampangnya ini, Pak Gabriel sudah kelihatan. Wah, ini orang hebat ini. Kalau saya boleh cerita singkat tentang beliau, nanti mungkin beliau bisa tambahin sendiri ya. Beliau berkarir dari awal mulai dari sales dan naik-naik terus jadi supervisor, manager, vice president. Sekarang sudah jadi presiden Syera. Syera itu bergerak mungkin di Lisplank, di parket, semacam kayak begitu ya. Kenapa beliau hari ini jadi narasumber kita semua? Karena pengalaman beliau itu nggak cuma di Indonesia. Beliau itu udah pernah ke Eropa, udah pernah ke Australia, dan yang paling sering itu beliau di Indonesia dan ASEAN ya. Filipin, Vietnam, Laos, Kamboja, beliau sudah pernah semua itu. Dan selain itu juga, beliau nggak cuma di bidang bahan bangunan, tapi beliau sudah pernah di farmasi, di Wings juga pernah, FMCG, di Asia Pulp & Paper, kertas. Jadi beliau ini pengalamannya mungkin udah di areanya banyak banget. Jadi mungkin nggak cuma, kita hari ini bisa belajar dari sisi beliau untuk, maksudnya dari bidang lain, untuk apa sih mungkin yang bisa di-share untuk dikembangin di toko-toko bangunan. Beliau juga aktif di marketing ini ya, marketing association ya, ada banyak nih. Beliau juga di Indonesia Chamber of Commerce, itu Kadin, di Indonesia Marketing Association, Mark Plus Marketing Strategic Forum, Mark Edu, dan juga jadi dosen. We Can Lecturer. jadi dosen tiap minggu. Jadi saya berharap di tengah pandemi ini, dan kita juga berharap ya, vaksin udah hampir ketemu, tahun 2021 kita bisa gas lagi nih, belajar dari Pak Gabriel. Ya dari saya cukup itu aja, mungkin Pak Gabriel langsung ya Pak ya. Siap, siap. Berlebihan ini. Oke. Udah share host ya, Alif? Sudah bisa Pak, silahkan. Ya. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk Pak Kurnia, Pak Jody yang sudah mengundang jadi narasumber di sini. Jadi hari ini, sifatnya kita sering belajar ya. Kita sering belajar. Jadi saya belajar dari teman-teman semua sekalian juga. dan saya coba sharing apa yang saya tahu mengenai trend-trend yang mungkin akan bisa membawa kebaikan dan kemajuan untuk kita semua. ya. Oke. Screen-nya kelihatan nggak ya, Alif ya? Ada, Pak. Bagus banget. Ya. Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Jadi malam ini kita akan cerita sedikit lebih ke arah kemarin waktu saya diundang, saya juga lagi mikir topik apa yang kira-kira pas gitu ya. Karena di sini ada teman-teman pemilik toko, ada prinsipal juga, ada pabrikan juga, ada distributor juga, ada grocer juga ya. Jadi saya coba cari, kita coba bareng-bareng cari material apa sih yang kira-kira bisa saya share yang cukup bisa interest untuk banyak pihak ya. Jadi ya, kita akan cerita sedikit mengenai bagaimana cara meningkatkan cuan toko dengan ilmu gula tangkap lalat ya. Kenapa saya suka ilmu ini? Karena apa, kalau kita ngurusin retail ya, kita paling baik ngurus retail, baik jadi prinsipal, baik jadi grocer gitu ya. Paling sering itu kita lakukan adalah hard selling. Hard selling itu artinya apa? Customer itu kita serbu terus, kita teleponin terus, kita tanyain terus, kita bombardir terus supaya dia buka PO. jarang jarang teman-teman, termasuk dari prinsipal, dari pabrikan juga mikir gimana sih caranya sebenarnya, sebenarnya namanya distribusi itu bukan sell-in, bukan menjual barang dari pabrikan ke distributor atau ke grocer, bukan nge-loading gudang-gudangnya toko ya. Tapi mikirin gimana sih caranya keluarin barang dari toko, karena dengan kita mikirin cara keluarin barang dari toko, otomatis ada yang terjadi namanya sell-through. Jadi ada sell-in, ada sell-out, ada yang namanya sell-through. Atau disebut juga sebagai off-tech istilahnya. Jadi kalau dari pabrik jual ke distributor, distributor atau jual kepada grocer, grocer bisa jual ke toko, dan toko bisa jual ke konsumen, otomatis akan terjadi namanya demand generation artinya. Jadi bisa create demand dari pasar supaya apa. Nanti akan balik lagi kan ini. Circle-nya akan balik lagi. Jadi konsumen akan punya permintaan ke toko, toko akan minta barang lagi dari grocer atau dari distributor. Distributor akan minta barang dari pabrik dan vice versa. Jadi bisnis cycle itu harusnya kesana menurut saya. Tadi cerita sedikit ya. Saya Gabriel ya. Saya kuliah. Saya lulus SMA saya cukup beruntung karena waktu lulus SMA ini saya ini sebenarnya nggak pintar sekolah. Jadi nggak pintar sekolah dan nggak suka sekolah ya. Jadi lulus SMA saya ngelamar kerja di Sinar Masri Ciwi Kimi ya. Makanya saya ngerti banget Surabaya. Jadi saya pernah taruh di Mojokerto jadi salesman kertas waktu itu. Nah tapi setelah jadi salesman kertas 4 bulan kemudian dipanggil HRT ditanya mau nggak ke Filipin. Wah saya bilang mau-mau aja gitu ya. Kita nggak pernah ke luar negeri juga ya. yaudah berangkatlah kita. Kelak kemudian waktu saya tanya HRT-nya kenapa sih saya yang dipanggil dikirim ke luar negeri kan banyak pintar-pintar. Waktu itu umur saya baru 18 tahun 6 bulan nggak nggak salah. Ternyata udah ditanyain semua orang yang lain nggak ada yang mau. Jadi akhirlah saya berakhirlah saya jadi TKI di luar. Sejak itu saya melanglang Guana saya saat ini saya udah ngunjungin 120-an negara. Saya pernah tinggal di hampir 9 pernah tinggal di 8 negara. Jadi bisa Filipin saya ke Europe di Europe saya 3 negara lalu kemudian saya ke Afrika Afrika kemudian balik lagi ke Middle East kemudian balik lagi ke Asia di Asia saya tinggal di Vietnam Filipin dan sekarang masih pulang pergi Jakarta Thailand saat ini saya kerja di namanya Sierra Building Sierra Building ini perusahaan Thailand saya pegang 4 negara yaitu Indonesia Indonesia, Philippines Malaysia dan India jadi negara-negara yang seru-seru lah ya nah di Building Material saya termasuk orang baru jadi saya lama di Kertas lama di FMCG lalu kemudian di Building Material saya pernah di Muliakramik KIA Keramik Cat ICI lalu kemudian Lampu Philips dan sekarang ada di Sierra cerita sedikit mengenai Sierra Sierra itu di founding tahun 1974 merupakan pabrikan papan semen terbesar di Asia jadi sekarang ini ada tiga pabrik dengan karyawan tiga ribuan untuk kompetitor di Indonesia kita compete dengan teman-teman di fiber semen ada GRC ada Kalsi ada Conwood dan lain-lain Sierra dari awal memang diset untuk ekspor ke pasar Amerika dan Eropa karena sejak tahun 90-an Sierra sudah tidak menggunakan bahan material asbest lagi jadi sudah 0% asbest fiber semen itu isinya semen pasir kemudian fiber kemudian produk untuk proses produksinya jadi barang-barang itu pasir semen fiber dicampur kemudian dimasukin ke cetak di rolling namanya lalu kemudian dimasukin di paleting lalu kemudian di disini prosesnya beda dimana secara teknologi Sierra itu lebih advance karena sudah menggunakan sistem oven jadi produk yang sudah dicetak dimasukin oven 51 meter keluar sudah kering namanya autoclaving kemudian dipacking produk sendiri ada beberapa yang pertama itu adalah board board itu mungkin kalau teman-teman disini tahu Kalsi tahu GRC kita mirip-mirip competing dengan brand-brand itu jadi kita punya untuk ceiling kemudian untuk dinding dan kemudian untuk lantai yang paling kompleks memang lantai karena lantai ini aplikasinya luas dipakai untuk restoran dipakai untuk hotel apartemen gudang pabrik dan lain-lain untuk teman-teman toko mungkin paling banyak jual list plang bedanya kita dengan produk lokal adalah di sera produknya sudah color dari pabrik jadi garansi 10 tahun untuk produk dan 5 tahun untuk warna jadi aplikasinya luas jadi aplikasinya penggunaan paling besar ada di pager kemudian splendid dipakai untuk fasad untuk resort-resort untuk apartemen untuk pinggir kolam berenang banyak dipakai namanya color through ini adalah color decking seperti juga seperti saya bilang secara teknologi karena sierra itu memang lebih advance jadi materialnya sudah warna dari pabriknya oke tadi sekilas mengenai sierra sekarang kita cerita sedikit mengenai apa sih sebenarnya yang bisa diperbuat toko-toko gitu ya untuk meningkatkan penjualan atau menaikkan omset ketika saya jadi salesman awal-awal karir jadi salesman saya kalau namanya ke toko material itu kita di pabrikan itu selalu dididik namanya display merchandising artinya apa kalau datang ke toko harus bantuin beresin display baik industri apapun industri sabun industri sampo termasuk industri building material jadi kalau datang ke toko saya secara otomatis insting bawaannya mau beresin aja itu toko beresin display display supaya kelihatan bagus brandnya menghadap ke konsumen nggak menghadap ke kiri nggak menghadap ke kanan lalu kemudian bagaimana menyusun raknya jadi kalau didikannya modern market modern market itu biasanya kebiasaan kalau melihat rak itu udah tahu nyusunnya itu dari barang yang gede itu dibawa yang tengah itu seperti apa lalu yang lalu kemudian paling atas lalu barang yang paling penting kita taruh namanya di golden eye itu udah hampir kayak otomatis lah udah kayak otomatis kalau datang ke toko bawaannya seperti itu nah tapi saya juga nggak kurang-kurang sering juga di omelin mencinya toko atau Pak Haji Gabriel lu masuk ke toko ngacak-ngacak ya ya kenapa Pak Haji kenapa kok gitu ya saya kan pengen produknya kelihatan bagus terdisplay rapi justru itu Gabriel kalau lu ngerapi-rapiin toko kita malah ini malah nanti konsumen begitu masuk kirain ini supermarket pasti mahal punya udah deh lu nggak usah beresin ya makin berantakan makin bagus jadi saya ingat banget itu kejadiannya di Sidoarjo nggak salah sampai mau disuruh pergi saya mencinya nah tapi kalau kita melihat ternyata zaman itu bergeser bergeser sedemikian cepat kita melihat sekarang warung-warung hampir sekarang kalau boleh dibilang namanya warung mati boleh dibilang di luar apa kecuali mungkin ya agak di pinggiran kalau namanya kota itu orang itu lebih suka datang ke Alfamat Indomart atau minimarket lainnya dan nggak main-main jumlah Alfamat Indomart dikombin itu udah 40 ribuan kenapa orang-orang itu senang datang ke tempat Alfamat Indomart dan mart-mart lainnya karena apa buat mereka datang ke tempat itu dianggap sebagai satu dianggap secara shopping lebih murah karena banyak promo apalagi di Alfamat ada yang namanya JSM JSM itu singkatan dari Jumat Sabtu Minggu harganya pun sama warung sekarang imbang-imbang lalu kemudian kalau datang ke minimarket bisa ASEAN jadi dianggap sebagai entertainment sekarang jadi kita melihat display itu sekarang sudah jadi keharusan sekarang kalau kita datang kita tanya kontraktor-kontraktor atau kita tanya tukang-tukang disuruh belanja antara pergi masuk ke toko yang berantakan banget atau disuruh datang yang semi-semi modern market pilihannya kemana mungkin masih pilihannya datang ke toko-toko karena umumnya persepsinya toko-toko grocery itu pasti lebih komplit daripada supermarket tapi kalau kita nanya end consumer yang punya duit kemungkinan besar mereka akan datang ke supermarket bangunan depo bangunan bitras 10 dan toko-toko lainnya dan ini tren ini bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh ASEAN memang seperti itu kecuali di India yang memang masih agak sedikit bukan terbelakang masih belum ngejar tapi kalau kita bilang kayak Thailand Thailand itu toko-toko bangunan itu skalanya kayak skala Carrefour kayak home depo skalanya kayak global house atau Thai Wasaduk itu memang skalanya modern market yang kalau dibandingin katakanlah skalanya depo bangunan disini disana itu bisa 2-3 kalinya segalanya nah di luar itu toko-toko yang tradisional juga udah mulai bergeser toko-toko tradisional juga udah mulai larinya kenamanya MTI modern trade independent namanya jadi sekarang barang-barang itu udah ada di display udah pakai barcode udah gak sempet lagi inget-inget kodenya berapa gitu kalau zaman dulu itu saya inget ya karena papa saya juga punya toko punya toko material ya selalu dikasih kodenya tuh pipa dikasih kode kode AB6F saya suka nanya apaan gitu ya oh itu artinya modalnya lakcentone artinya modalnya 6000 perak jadi dikode-kodein semua wah saya suka kagum dengan orang-orang zaman dulu angkatan papa saya bisa sampai hapal gitu ya setiap barang itu dikodein gitu saya mah gak hapal-hapal nah sekarang teknologinya udah ada yang namanya barcode ya dan sekarang gak mahal teknologi itu dan jadi sangat-sangat membantu jadi menurut saya display itu jadi display toko adalah keharusan lah sekarang gitu ya ada berapa macam display sih ya yang pertama itu namanya floor display floor display itu memang banyak ditemukan di modern market tapi kita ngeliat di toko-toko tradisional juga sekarang juga banyak ya terutama untuk untuk barang-barang cat tembok keramik itu biasa ditaruh di floor biasanya jadi yang perlu diperhatikan adalah barang yang disusun itu jangan berantakan jadi sebahagia produknya yang sama lalu ditaruh di lokasi yang strategis dan supaya menarik nah prinsipel itu dipanggilin tuh disuruh bikin point of purchase yang bagus-bagus suruh pun prinsipel yang bikirin gimana caranya supaya toko saya tampak menarik sehingga konsumen yang masuk ini minimal keluar itu ada yang dibeli nah itu dia satu lalat pun gak boleh lolos kalau bahasa tokonya lalu kalau kita ngomong vertical display vertical display juga ada vertical display itu gak terlalu sulit barang disusun produknya yang penting produknya mirip-mirip jadi barang yang besar ditaruh di bawah lalu kemudian barang yang paling penting ditaruh di tengah yang disebut sebagai posisi yang namanya eye level namanya karena barang itulah yang kita kepengen promote yang kita kepengen konsumen beli lalu kemudian diperhatiin juga komposisi warnanya supaya jangan belang-belang misalnya di bawah di bawah warnanya coklat di atas warnanya merah dengan tipe yang lain-lain jadi dibikin rapi lah kalau bahasa di modern market namanya planogram oke udah dengerin nah untuk penataan di tembok untuk penataan di tembok biasanya dipakai oleh teman-teman dari pabrikan keramik biasanya pabrikan keramik nah saya suka sering melihat tuh kalau display di tembok itu kadang-kadang cuma di display design nah alangkah lebih baiknya kalau di display itu juga bukan cuma sekedar barangnya tapi dikasih stiker dikasih stiker mengenai tipe barangnya dan juga aplikasi ini sebenarnya untuk apa sih karena kadang-kadang misalnya kayak produk saya Syira misalnya saya punya 400an SKU kalau saya cuma panjang barangnya kadang-kadang konsumen datang gak bisa membayangin ini barang ini boleh ditaruh di mana ya barang ini terus aplikasinya seperti apa ya bahkan saya suka taruh dikasih gambar-gambar dikasih ilustrasi untuk memudahkan konsumen untuk memilih di toko tradisional bisa juga kok bikin gondola gitu ya bikin gondola kecil-kecilan bukan cuma sekedar toko-toko supermarket nah gondola ini biasanya oleh toko-toko suka jadi tempat cari cuan tambahan karena brand-brand tuh kepengen aja gitu ya brand-brand ditaruh barang karena apa ini adalah area paling mahal untuk di toko dimana brand-brand paling kepengen ditaruh barangnya di sini jadi toko-toko bisa ngomong ke brand kalau barang-barang taruh di situ ayo barang-barangnya yang dipromo barang-barang yang fast moving atau special discount dan lain-lain banyak teman-teman dari building material yang sebenarnya ngeliat kalau ke supermarket kita ngeliat kenapa sih di daerah misalnya di daerah sikat gigi misalnya gitu ya tau-tau kok ada barang lain kayak sikat kayak sabun dan lain-lain atau elektris ya ternyata display itu bisa dibikin perkelompok perkategori misalnya deretan paku bisa digantungin alat bornya atau terbalik alat bor bisa dipasangin paku-paku jadi supaya konsumen yang tadi gak kepikiran beli pakunya akhirnya dia lihat oh iya bener udah beli bornya masa ya gak beli pakunya itu yang disebut sebagai product fixing namanya dan ini sangat common sekali di FMCG ada juga disebut sebagai cut case display namanya cut case display itu biasanya barang kecil-kecil barang kecil-kecil satu kotak nah kotaknya biasanya atasnya bisa dipotong nah biasanya barang-barang kayak cutter ya oke paku paku-kecil dan lain-lain ya bisa di display seperti ini dan yang paling umum tentu saya namanya namanya floor display jumbo display jumbo display itu barang yang ditumpuk-tumpuk di lantai biasanya itu adalah barang yang memang jadi fokus untuk penjualan big volume misalnya kayak keramik barang-barang gede lah biasanya atau barang-barang yang akan dipromo nah new normal ini akan seperti apa sih kalau kita ngeliat ya trennya ke depan apa nih kita ngeliat banyak belum ulang kan belum pak istrinya aman pak oke nah new normal ini akan seperti apa nih karena kita ngeliat sejak bulan Februari ya bulan Maret lalu masuk mengenai mengenai masa-masa covid tinggi-tinggi kita ngeliat yang paling terpukul itu adalah toko-toko retail dimana konsumen takut buat keluar belajar kontraktor gak boleh kerja kalau gak ada mematuhin protokol kesehatan lalu kita ngeliat restoran-restoran pada tutup memang saat-saat yang agak-agak mengerikan tapi kita ngeliat covid ini juga mengajarkan kita untuk untuk ngeliat lagi untuk ngeliat lagi apakah cara berbisnis kita udah pas ya apakah cara kita melakukan display cara kita melakukan promosi cara kita untuk menarik konsumen itu apakah perlu dirubah ya dirubah dengan dengan kaedah-kaedah baru trend pertama menurut saya semua orang semuanya akan online pada akhirnya semuanya akan online mungkin ada teman-teman yang reject wah toko bangunan ngapain online-online sekarang aja udah sampai rame-rame misalnya toko-toko cat di daerah Gajah Mada itu kan sampai antri-antri lalu kemudian toko-toko juga mikirin ini cara ngirimnya gimana nih online-online tantangan terbesar di bisnis building material adalah delivery karena di tempat di building material delivery itu lumayan mahal lumayan mahal dan lumayan costly lalu terus teman-teman juga nanya ini kalau kita bikin website siapa yang datang ke kita tapi sekali lagi Indonesia saat ini dengan penetrasi dengan kepemilikan handphone hampir 90% jumlah handphone yang beredar itu udah melebihin jumlah populasi penduduk Indonesia jumlah sim card yang beredar itu sekitar 800 juta artinya udah 4 kali penduduk Indonesia jadi banyak penduduk Indonesia juga yang punya handphonenya dua termasuk yang suka ngumpetin di dashboard jadi kita nggak lihat pada akhirnya daripada kita nantinya nyesel-nyesel kenapa kita nggak mulai duluan kenapa kita nggak mulai dari buka website kecil-kecilan atau buka toko online gampang sekali buka toko online di Tokopedia di Blibli di Shopee mudah sekali dan saya tadinya saya juga saya punya story di Cirebon kita punya salah satu grocer di sana dia bilang Gabriel lu suka ngomong online-online yakin lu di Cirebon ini bisa buka toko online dia bilang ya pak buka toko online kan gratis gini coba aja kalau nggak jadi ya nggak apa-apa kalau sukses mana tahu saya juga berharap saya tahun 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 98 sudah ketemu sama foundernya Tokopedia pertama kali Tokopedia mulai dari iklan baris sebelum dia jadi Tokopedia sekarang bisnisnya bertahun-tahun itu ada iklan baris tapi kemudian William mikir wah dengan adanya internet ini iklan baris yang di koran-koran akan hilang akan pindah ke internet dan dia mulai berintis dan sekarang jadi Tokopedia the most valuable company in Indonesia saat ini jadi dan saya yakin Nadiem juga nggak kepik waktu mulai ngomong sama tukang ojek pak saya kasih aplikasi nanti cari customer lewat aplikasi pasti saya yakin awal-awal kritis juga dia diomel-omeli dapet tukang ojek apaan ini orang kita nongkrong-nongkrong aja udah ada yang dateng ngapain dia mesti cari-cari aplikasi tapi semua semua inventor semua yang mulai duluan pasti akan ngerasain akan ngeliat kadang-kadang apa iya bisa apa iya bisa tapi saya kalau saya tipenya bisa nggak bisa ya kita mulai duluan kalau misalnya nggak berhasil yaudah itu part of learning kita cari lagi kenapa nggak berhasilnya dan kita pivoting kita lihat orang lain sukses kok maksudnya kita nggak sukses jadi pada akhirnya menurut saya semua orang baik yang punya toko tradisional akan punya toko online nah untuk punya toko online bagaimana sih supaya toko online-nya minimal ada yang datengin minimal sukses minimal cukup sukses jadi saya balik lagi toko yang di Cirebon di grosir yang Cirebon saya itu ternyata dia kaget sendiri juga dalam waktu satu bulan setelah dia buka toko setelah dia buka di Shopee atau Tokopedia saya lupa ya bisnis pertamanya bulan pertama itu cap ya udah dapet jualan di Cirebon tuh kan ada kan omsetnya sekarang bulan kelima rata-rata dia udah hampir nyentuh angka 40-80 juta sekarang dari online-nya saja dan ini daerah Cirebon dan dia menjangkau bukan cuma Cirebon doang wah yang beli itu dari Garut dari Tasik saya juga kadang-kadang ikut surprise juga padahal itu benar-benar dikelola yang ngelola itu anaknya anaknya baru lulus SMA disuruh buka toko online kemudian dikelola sendiri belum canggih-canggih amat belum model kayak multinational company tapi keynya itu adalah kalau waktu buka toko online yang penting adalah customer journey customer journey itu artinya apa dari dia buka online hubungin kita sampai barang terkirim sampai penagihan semuanya itu nggak ribet nggak dipingpongin nggak dipingpong lalu kemudian fast response nah teman-teman yang untuk yang mau buka toko online ini udah mesti siap-siap mental bahwa namanya customer online itu nggak ada jam kantor atau nggak ada jam buka toko gitu ya orang-orang itu bisa nyari kita jam 8 nyari kita jam 9 nyari kita jam 10 kadang-kadang juga ada sabtu dan minggu lalu kemudian apa tapi untuk konsumen dan untuk sorry untuk teman-teman toko kita juga meyakinkan customer gitu ya bahwa barang-barang yang dijual di toko kita itu adalah barang-barang asli tidak ada barang-barang kawai dan yang terakhir bisa ngobrol dengan prinsip bikin kreatif promo dan promo antara toko satu sama toko sebelah bisa lain nggak apa-apa nggak ada masalah toko antara toko yang satu bikin program yang berbeda dengan toko lain walaupun barangnya sama jadi gimana caranya bikin kreatif promo new distributor ya di FMCD sudah kejadian dimana apa distributor yang saat ini itu udah mulai ketar-ketir udah mulai ketar-ketir karena apa orang yang nggak main distributor tau-tau sekarang mulai main distributor ya kelasnya seperti siapa Tokopedia ya Tokopedia punya mitra Tokopedia Bukalapak punya mitra Bukalapak ya lalu kemudian JDID sebentar lagi mungkin juga bikin ya jadi apa tadinya kita ngeliat kompetitornya kita itu adalah distributor-distributor lain eh nggak taunya sekarang toko-toko online bisa dapat harga bisa beli dengan harga yang bagus juga ya jadi gamenya udah gamenya udah berubah nih gamenya nih ya jadi teman-teman di level distributor ya di level agent juga mesti bisa mengantisipasi perubahan ini ya belanja online untuk generasinya untuk generasi ya Pak Kurnia yang baby boomers ya mungkin nggak semuanya dia belanja online ya tapi kalau untuk milenial kayak saya saya mungkin udah hampir 70% kebutuhan saya saya udah belanja online ya jadi walaupun saya nggak belanja misalnya untuk bahan material saya barusan renovasi ya barusan renovasi rumah 60-70% barang-barang yang saya yang mau saya beli saya udah riset duluan lewat online walaupun saya belum tentu beli online jadi apa belanja online searching online sudah jadi satu hal yang sangat umum saya yakin teman-teman di sini juga sekarang kalau mau nyari obat pencegah corona Lien Hua sebelum beli itu pasti udah riset duluan apaan nih Lien Hua dan kalau bisa beli yakin di tempat toko-toko yang teman-teman yakin ini pasti barang asli teman-teman yang punya supermarket bahan-bahan bangunan sekarang jadi jangan cukup puas dengan punya display bagus di toko yang ngarepin konsumen bagus dengan new normal itu teman-teman sudah mesti bikin namanya supermarket online toko online dimana orang selain bisa datang juga bisa berkunjung ke toko online teman-teman sekalian nah toko itu sekarang ternyata cuma punya AC doang display bagus doang cuma tidak cukup trendnya ke depan lagi namanya toko pintar namanya toko pintar ini ada wifi gratisnya lalu kemudian kita bisa searching original produknya dari mana apakah produk asli atau enggak jadi nextnya ke arah situ toko bangunan pintar nanti ke depan untuk prinsipel-prinsipel bahkan bisa lebih canggih lagi sekarang dengan menggunakan QR code kalau kayak di Korea belanja itu bisa belanja dimanapun belanja di stasiun kereta bisa bisa belanja di pinggir jalan bisa tinggal cari postering ada QR code kemudian QR code itu sudah nyambung ke toko terdekat jadi belinya nggak perlu ngeliat ada tokonya cuma lihat gambar di scan QR code beli langsung barang dikirim langsung ke rumah jadi mulai common untuk teman-teman yang pengen ngeliat toko yang canggih yang di Indonesia baru ada buka 2 tahun yang lalu toko jadi ID toko jadi express di daerah itu tokonya supermarket bangun-bangunnya nggak ada manusianya di dalam jadi orang dari masuk check-in counter sampai pulang nggak ngeliat orang di situ jadi next generation itu akan seperti itu saya sekarang hampir kalau ke pasar itu hampir nggak pernah bawa dompet sekarang paling bawa cuma beberapa ribu doang karena sekarang kalau ke pasar saya bisa bayarnya pakai online bisa bayarnya pakai gopay grepay shopee pay bahkan sekarang paling convenience itu adalah BCA nyelip di tengah-tengah dan tanpa disadari lain-lainnya lebih praktis tinggal pakai QR code bayar transfer jadi saya kira toko-toko bangunan juga udah mesti masuk ke digital payment sekarang jangan kaget untuk toko-toko bangunan kalau datang itu sekarang bukan cinci bukan ngkongko datang itu sekarang orang pakai baju hijau sekarang ke toko karena dia dititipin dititipin oleh yang punya kontraktor dititipin sama yang lagi renovasi rumah untuk beli material jadi shoppernya ini juga 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 bisa berubah ya shoppernya nah ini tahapan yang lebih canggih lagi ke depan jadi ke depan future-nya itu adalah disebut sebagai omni channel dimana omni channel itu teman-teman punya toko offline punya toko yang sekarang lalu kemudian punya online problemnya adalah antara toko online sama toko offline kadang-kadang itu suka gak nyambung produk yang gak nyambung kadang-kadang produk portfolio-nya disini ada disini gak ada walaupun bisa disengaja bisa enggak tapi konsumen suka kesel itu kadang-kadang produk ini dipromo di toko online tapi begitu datang ke toko offline oh sorry promo ini gak berlaku cuma berlaku online doang itu yang kadang-kadang bisa bikin konsumennya kesel dan gak balik lagi jadi bagaimana cara menyatukan produk portfolio memilih produk portfolio lalu kemudian bikin promo yang bisa integrate antara toko online dan toko offline kalau kayak kita ngomongin home depot di Amerika saya tahun lalu sebelum covid sempat ke Amerika untuk ngeliat super supermarket bangunan disana wah sekarang disana lebih canggih lagi jadi kita cuma kita download home depo kita dari luar mau beli apa kita udah dikasih tau ini barang ini lokasinya di rak nomor berapa harganya berapa tinggal datang bayar selesai jadi namanya supermarket yang gede home depo kan besar sekali disitu kita gak usah buang waktu lagi udah tau rak nomor berapa tinggal datang ke sana bayar nanti dia kirim langsung augmented reality ini adalah tren salah satu yang akan jadi tren juga dimana terutama untuk pabrikan bahkan di toko-toko juga di toko-toko di Eropa kalau namanya beli baju sekarang dia itu gak usah nyobain baju lagi dia datang cukup ke dalam depan screen kemudian tinggal pencet-pencet aja bajunya bisa ganti warna sendiri baju warna coklat warna hijau warna kuning lalu dari situ dia akan lihat oh cocok nih baru dia beli nantinya ke depannya juga di toko-toko material di toko-toko bangunannya trennya akan seperti itu dimana konsumen itu kalau dia mau renovasi rumah dia tinggal pencet-pencet aja dia mau warna rumah apa dia mau rumahnya dikasih di genteng seperti apa mau dikasih fasad seperti apa dia tinggal main-main aja dan ini bukan di film-filmnya tapi ini udah real kejadian di industri fashion untuk contoh sederhananya sekarang mungkin di McDonald's ke McDonald's new trial store-nya akan bisa kalau gak salah di beberapa toko McDonald's sekarang udah model pencet-pencet kalau mau pesen burger dagingnya apa atau mau pesen ayam kombinasinya trendnya segitu sekarang augmented reality terakhir terakhir dari saya e-commerce itu menurut saya juga akan obsolete menurut saya juga akan hilang digantikan dengan social commerce social commerce itu artinya apa orang sekarang kalau ngeliat saya Sierra Indonesia kita ini akun Instagramnya Sierra Indonesia nama Sierra Indonesia kalau ngeliat akun Sierra Indonesia dia tinggal pencet aja di situ dia udah langsung terhubung langsung ke team customer service Sierra Indonesia jadi gak usah lagi di connect lagi masuk lagi ke toko online kemana lagi kemana lagi jadi langsung customer akan bisa ordering lewat Facebook maupun lewat Sierra maupun lewat Instagram ke depannya dan ini udah udah mulai dipraktekin udah mulai masuk first wave itu di US dan di Europe saya kira very very soon akan masuk ke Indonesia saya kira sekian saya kira itu sharing dari saya semoga berguna disini ada nomor WhatsApp saya untuk teman-teman yang mau jualan produk Sierra ataupun nanya-nanya mengenai apapun lah mengenai trend dan lain-lain jadi silahkan waktu saya kembalikan kepada Olive terima kasih Pak Gabriel terima kasih banget ilmu yang udah di sharing kepada kita semua dan luar biasa sekali ya ini banyak banget ternyata dari toko bangunan aja bisa dikaitin ke teknologi baru jadi gak perlu gak perlu harus ngetes itu udah bisa ketahuan barang yang akan kita beli warna catnya kan seperti apa untuk bangunannya dan hebat sekali ya dan mungkin sebelum kita masuk ke sesi acara tanya jawab mungkin kita simak iklan berikut ini ya kami persyirakan Bapak David Gunawan selaku Direktur PT FM di Indonesia silahkan Pak David ya selamat malam semuanya selamat malam teman-teman dari Tayo Perkakas dan dari Klaris perkenalkan nama saya David Gunawan dari PT FM Indonesia kami bergerak di bidang distribusi untuk bahan bangunan plastik mungkin singkat saja untuk produk-produk yang kita sekarang kita lakukan ini adalah untuk sebelah yang plastik selang bak air ya lalu itu juga ada tali dan ini dalam 2-3 tahun belakang ini kita sudah menjajaki produk-produk tambahan berupa ini import-import yang dari produk untuk yang pembangunan juga semacam skrup dan semacam bak cuci piring oke tapi disini dari satu sisi kita juga ada barang-barang plastik atau atap yang untuk industri dan pergudangan oke sikit cerita terima kasih buat Pak ini Pak Jody Pak Mingming Inandra Pak Kurnia selaku host ya yang sudah kita waktu untuk beriklan oke waktu dan waktu ini saya persilahkan buat Pak Severy untuk memperkenalkan produk-produk dari FNB silahkan Oke selamat malam terima kasih Pak David selamat malam semuanya khususnya bagi saya untuk tayo produk-produk ini terima kasih FNB sudah diizinkan untuk mempersingkat waktu perkenalkan nama saya Severy saya operasional manager dan sales area untuk Jawa Barat Banten dan Jakarta saya akan memperkenalkan produk-produk FNB dimana FNB ini bergerak di bidang plastik khususnya atap gelombang platrol dan lain-lain oke untuk mempersingkat waktu juga tolong slide berikutnya admin oke yang pertama saya akan menjelaskan untuk seng plastik gelombang jadi seng plastik gelombang ini berbahan PP polipropilin itu kalau bahasa kimianya kimia plastik dimana gelombang PP ini gelombang yang pertama kita jual dan sampai sekarang pun masih eksis seluruh Indonesia Alhamdulillah sudah masuk ke toko-toko dengan bermacam-macam merek tapi untuk di FNB sendiri kita pakai nama Master Roof jadi gelombang PP ini juga ada ketebalannya ada 2 06 dan 08 lebarnya itu ada orang bilang lebar seng atau lebar asbes seng itu yang 80 asbes itu 105 untuk panjangnya sendiri itu ada 6 ada 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 sampai 3 meter jadi bahan plastik gelombang PP ini memang memiliki keunggulan pertama yaitu elastis lentur tidak mudah pecah tembus cahaya 40% memang orang bilang kalau atap plastik yang putih susu ya ini Master Roof ini plastik gelombang PP tahan lebih dari 5 tahun dari pengalaman saya PP ini yang sudah saya pakai sendiri lebih dari 5 tahun 8 tahun masih bagus nah ini yang pertama senggelombang plastik berbahan PP selanjutnya Admin oke yang kedua ini green plus premium jadi bahannya masih PP kita kasih merek itu green plus green plus sendiri itu solid jadi tidak tembus cahaya dia memiliki dua warna ada merah dan hijau dengan dilapisi bagian bawahnya itu putih nah ini kelebihan dari green plus sendiri dimana memiliki dua warna jadi kalau kita pakai di rumah itu sangat cantik jadi kita tidak perlu bawahnya tidak perlu dicat jadi dasarnya dari pabrik itu memang sudah putih green plus sendiri memiliki ketebalan 1,35 1,3 mm lebar 80 kita belum memiliki yang 105 panjangnya cuma ada 4 kalau disini karena yang 1,5 dan 2,7 sangat jarang di pasar jadi kita adanya 1,8 21 24 dan 3 meter yang satunya lagi ini produk terbaru kita green plus greka jadi bentuknya agak kotak untuk ketebalan lebar dan panjang sama dengan green plus premium hanya warnanya agak berbeda sendiri yaitu warnanya grey oke lanjut yang ketiga ini gelombang plastik berbahan PVC polivinyl chloride ini produk pertama kita juga master light dengan memiliki ketebalan 0,5 0,6 0,8 dan 1 mili lebar sama seperti gelombang PP sebelumnya ada 80 dan 105 panjangnya juga sama ada 6 ukuran warnanya clear jadi gelombang PVC yang kita miliki ada tiga master light neo PVC roofing dan warus 1.0 1 mili karakter barangnya agak keras tembus cahaya 100% tahan lebih dari 3 tahun ini memang memiliki penampilan yang sangat menarik bening ini cocok sekali untuk penerangan di bagian belakang rumah karpot atau jumur baju selanjutnya gelombang plastik PET ini yang PET ini kalau kita kenal mungkin botol aqua itu bahannya dari PET karakternya kurang lebih sama dengan bahan yang PVC dia agak keras tembus cahaya 100% tahannya juga sama mungkin kalau neopet ini harganya agak lebih ekonomis berbanding dengan PVC untuk ketebalan ada tiga dia ada 05 06 dan 08 lebarnya sama standar 80 105 panjangnya ada 6 warnanya clear oke lanjut ya ini yang terakhir untuk gelombang untuk yang bening kita memiliki satu merek sendiri yaitu warus trimdeck namanya yaitu kita ada tiga tipe ada KL575 KL5100 sama greka jadi untuk ketebalannya untuk saat ini kita masih memiliki hanya dua 1 mili dan 1,2 1,2 ada di KL5100 untuk yang KL575 sendiri tebal 1 mili lebar 75 panjangnya 3 sampai 6 meter ya untuk warna clear oke untuk KL5 dan KL5100 1,2 lebarnya 100 panjangnya juga sama 3 sampai 6 untuk greka 1 mili dia lebar 80 agak berbeda terus panjangnya sama seperti yang sebelumnya yang kayak green plus 1,8 ada 21 24 dan 3 meter untuk yang greka sendiri ada yang kulit jeruk kulit jeruk ini salah satu produk terobosan terbaru kita yang yang cukup menarik ya mudah-mudahan bisa apa di pasar bisa menerimalah produk kami ini oke selanjut ya ini kita plat pagar plat pagar mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah lihat di pagar-pagar kalau untuk menutupi pagarnya supaya tidak kelihatan ini namanya plat pagar emboss ya plat pagar roll kalau di toko bangunan kita punya ada banyak tipe ada master glass itu polos terus ada master line bergaris ada motif bambu master bambu ada master lift untuk ketebalan kita bersyukur sekali FNB memiliki support ya kita punya berbagai macam ukuran jadi toko atau konsumen itu bisa maunya mau yang tipis mau yang sedang mau yang tebal kita ada ya paling lengkap lah untuk saat ini saya bilang di Indonesia salah satu pabrikan yang memiliki bermacam-macam warna tipe dan ukuran oke untuk plat pagar emboss sendiri itu ada ketebalannya ada yang 06 ada yang 08 ada yang 1,2 lebarnya itu sorry tingginya itu 1 meter panjangnya tergantung kalau dia semakin tipis dia semakin panjang kalau dia tebal semakin pendek jadi kalau contohnya kalau yang 06 dia panjangnya 50 satu rolnya kalau yang 1,2 dia bisa 30 meter untuk warna warnanya ada 4 biasanya kita selalu warna putih warna coklat warna hijau dan warna biru itu warna-warna yang laku di pasaran oke lanjut admin ya ini plat pagar terbaru kita namanya plat pagar laminasi sangat menarik ya ini yang di pasal lagi booming lagi trend dan ini kita yang tertera di slide kami ini motif-motif yang dimiliki khusus oleh FNB Indonesia jadi motif-motif yang ada ada master floral ada master color ada apa leaf color ada leaf ungu ada trili kubus yang terbaru ini batik neo gold warna kurang lebih sama putih, coklat, biru, hijau 4 dan terbaru lagi ada koala ini ini salah satu motif yang lagi trend yang di pasaran lagi memang lumayan lumayan banyak dan ketebalan hanya ada kita cuma hanya ada 1 0,5 tingginya tetap 1 meter standar panjangnya 50 meter oke lanjut selanjutnya selain dari produk gelombang tadi kita memiliki selang selang berbahan PVC jadi kalau kita bilang itu garden house khusus untuk tanaman atau yang sifatnya untuk menyalurkan air bukan selang yang bertekanan kita memiliki 3 jenis selang selang air ada selang benang ada selang tukang kayak water pass ada selang elastis mungkin ini yang menarik di FNB sendiri kalau dulu mungkin di bagian barat Indonesia itu kita selalu bilang selang elastis tapi kita disini selalu bilang selang langsung brand kita yang kita sebutkan yaitu warus eco dan warus flexo jadi kita kalau selang yang berwarna itu ada 2 tipe ada yang tipis dan ada yang tebal kalau yang tebal itu flexo kalau yang tipis itu eco kita beruntung juga kita memiliki selang benang yang sangat lengkap jadi customer bapak-bapak ibu-ibu semuanya kalau misalnya mau pesen selang ke FNB tinggal pilih mau yang tebal mau yang sedang mau yang tipis ada kita jadi ada selang kita juga ada 3 3 tipe tersebut selang benang kita juga ada selang warus premium ada selang ekahos ekonomis ada ekahos sorry yang tipis itu yang raja jadi selang ini panjangnya kita jamin untuk yang selang benang kita ada 2 tipe ada 100 meter dan 50 meter kita pastikan garansi panjang selang kita itu digaransi oleh pabrik itu 100 meter apabila memang tidak ada yang kurang silakan lapor ke kami kita jamin garansi oke lanjut ini salah satu produk unggulan kita juga ini bak mandi plastik ini bak mandi plastik ini sangat unik jadi kita desain khusus untuk para konsumen yang tidak mau ribet kalau bak mandi itu kan biasanya orang dulu dari keramik dari tembok lama-lama pecah ngerebes terus yang selanjutnya dari fiber fiber juga lama-lama kalau kita bersihkan dia langsung airnya juga retak-retak airnya habis nah kita ini bak mandi plastik bahannya dari PP keunggulan modelnya minimalis mudah pemasangannya praktis dan ekonomis warna menarik warna ada tertera ada 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 pink ada biru ada hijau kita lengkap warnanya untuk pemasangannya sangat mudah tidak perlu dicor ya kan tinggal taruh aja cukup kita tinggal bikin keramik rata taruh bak mandi kita mau bersihkan tinggal buka lobangnya gak mau repot lagi misalnya kalau kita mau pindah rumah atau gimana ini sangat praktis kita tinggal bisa bawa lagi bak mandinya jadi bak mandi ini sangat-sangat praktis dan kuat ya untuk ukuran bak mandi yang saya sendiri pernah waktu saya jualan bak mandi ini saya injak-injak itu saya dulu berarti masih agak ringan itu 80 kg saya injak-injak di atasnya masih kuat pokoknya bak mandi ini digaransi oleh kita apabila pecah atau berubah warna kita garansi dari pabrik kembalikan kepada kita kita ganti yang baru itulah keunggulan bak mandi dari Amerik Wars yang kita miliki oke lanjut yang selanjutnya ini Alplas jadi Alplas ini kalau orang bilang itu sebagai alternatif pengganti apa namanya karpet talang gitu ya jadi Alplas ini penggunaannya sangat banyak sebenarnya ini salah satu inovasi juga dari kita jadi bisa buat apa pintu kamar mandi yang model-model yang lama itu kalau misalnya tropos atau apa kita bisa pasang pakai Alplas ini jadi Alplas ini lebarnya ada ada yang 55 sorry 55 60 70 90 panjangnya kita garansi juga 50 meter oke lanjut oke dari saya sekian terima kasih apabila bapak-bapak ibu-ibu ada pertanyaan bisa dilihat di chat kita disitu ada teman-teman kita dari seluruh Indonesia bisa kontak ke mereka masing-masing apabila ingin apa namanya ingin menanyakan mengenai produk kita oke terima kasih admin terima kasih selamat malam terima kasih Pak Sefi dan Pak David atas iklannya yang luar biasa dan hebat sekali produknya ya mungkin disini peserta seminar malam ini sudah tidak sabar ya banyak banget pertanyaan yang akan yang ditanyakan ke Pak Gabriel sepertinya dari presentasi Pak Gabriel barusan itu sangat membuka wawasan dan penasaran banget dari para peserta jumlah ini mungkin disini salah satu pertanyaan dari chatbox akan Olive baca Bagaimana cara membangun awareness atau branding trust untuk usaha baru yang sedang dirintis kepada masyarakat dan kemudian bagaimana cara menyusun strategi promosi di era digital atau era revolusi industri 4.0 yang sangat cepat dan semua saling terkoneksi satu sama lain dan banyaknya pesaing yang serupa silahkan Pak Gabriel oke selamat malam ya tadi siapa yang nanya tadi ada Pak Uwin ada Pak Uwin dari Makassar oke ya malam Pak Uwin jadi memang Covid ini memang gak pernah ada manusia pun yang masih hidup yang pernah ngalamin Covid ini karena apa pandemi besar terakhir terjadi tahun 1918 jadi saya yakin gak ada manusia yang pernah ngalamin saat ini jadi semuanya memang really really new normal bagaimana sih cara create awareness yang paling penting kalau menurut saya lebih ke arah apa sih diferensiasi dari produk maupun servis yang ditawarin di di toko maupun di usaha teman-teman misalnya kayak gini saya punya usaha namanya nasi goreng tebet Jakarta nasi goreng tebet Jakarta nasi goreng rempah tebet Jakarta nah produknya apa ya nasi goreng produknya kompetitornya siapa jutaan kompetitornya jadi kompetitor saya dari dari nasi goreng kelas mitek-tek yang 15 ribu sampai hotel Borobudur yang 250 ribu nah dari situ kita pikir gimana sih caranya supaya bisa menarik nomor satu nomor satu produk diferensiasinya kalau orang cuma namanya nasi goreng kalau saya bikin nasi goreng rempah karena memang bahannya dari rempah-rempah rempah-rempah khusus totalnya ada 27 rempah tapi supaya menarik memang namanya kita bilang 27 rempah rahasia lalu nomor dua pricingnya kita gak mau pricing di 15 ribu karena itu gak ada duitnya gak ada cuannya karena kita kan pengen growth jadi kita pricingnya 25 ribu gimana caranya supaya jual barang yang lebih premium daripada tech-tech 30% bahkan lebih mahal dari tech-tech jadi memang harus ada difensiasi dari produknya dari taste-nya dan lain-lain lalu promosinya apa supaya hits kalau saya sih gak praktikal promosi yang paling cepat adalah lewat teman-teman saya kebetulan saya pernah saya pernah di industri film jadi saya punya teman-teman yang endorser-endorser yang cukup cukup oke partner saya juga dari industri media sehingga kita bisa dapat endorser dari Raffi dari Raffi dari istrinya Boim Paula dan lain-lain dan diendorse juga sama Sandra Dewi tapi bukan cuma sekedar artis-artis tapi menurut saya adalah kita mesti melihat apa nih servis kelebihan kita servis kita yang bisa ditawarin daripada lebih bagus dari toko sebelah misalnya kalau toko sebelah itu kirim barang mesti 3 hari apakah kita bisa pagi order 2 jam kemudian sudah kirim istilahnya memang harus ada pembedanya dan menurut saya pembeda itu nggak melulu mesti di diskon nggak merupakan harga kalau cuma pembedanya di harga sama diskon doang itu sih bukan diferensiasi bukan kreatif itu sebenarnya separoh bunuh diri karena gini dengan kita mengurangi harga X persen artinya kan kita harus menjual lebih banyak sehingga absolut keuntungannya itu tetap sama dan di saat-saat sekarang menurut saya konsumen itu asal harga kita nggak tinggi-tinggi kebangetan asal kita tahu kita punya value for money seperti apa menurut saya konsumen akan bisa nerima dan yang terakhir saya kira dengan adanya arus sosial media yang besar mau nggak mau kita harus eksis di sosial media kalau misalnya untuk building material banyak teman-teman yang masih suka pakai Facebook tapi saya pribadi beranggapan Facebook itu adalah angkatan babi gue generasi kita generasi saya adalah generasi Instagram generasi TikTok yang memang gangkauannya lebih luas apakah sekarang customer yang TikTok itu nggak beli building material menurut saya nggak karena kalau customer-customer ini walaupun sekarang umur range 20-30 ya kan mereka akan punya rumah juga mereka akan punya apartemen juga dan jangan lupa spending teman-teman milenial ini jauh lebih besar dari uang jajannya saya di tahun-tahun itu jadi kira-kira seperti itu nggak kedengeran Oli kita masih dengan peta pesata yang sama nih Pak bagaimana sih cara mirinial menghilangkan stigma rasa takut gagal dan rugi dalam memulai sebuah usaha dan bagaimana cara menghilangkan rasa insecure atau rasa tidak percaya diri untuk mengembangkan dan mengekspresikan skill dan kemampuan yang dimiliki dalam memulai sebuah usaha atau investasi dan apa yang harus dipersiapkan sebuah memulai usaha apakah harus memiliki role model pengusaha terkenal dan hebat atau bagaimana mungkin mohon pencerahannya Pak Gabriel saya bertanya kepada diri saya ini juga cukup lama jadi saya suka ngebandingin sama teman-teman saya mulai usaha yang dulu saya bilang kok teman-teman pada hebat-hebat mulai usaha sendiri segala macam sementara saya ini isinya cuma melang-lang buana ke negara lain jadi TKI jadi letaknya sebenarnya lebih ke arah gini usaha atau kerja menurut saya itu nomor dua itu keputusan keputusan itu adalah sebenarnya kita ini lebih bahagia jadi apa sih pasien kita ada di mana kalau pasien saya walaupun orang tua saya dua-duanya usaha pengusaha background keluarga pengusaha tapi saya itu letak happiness saya nggak di situ saya belum pernah join ke family company family company di handle di handle oleh adik saya yang lebih entrepreneur daripada saya nah happiness saya terletak saya ini suka ditinggal di banyak negara ya 2-3 tahun 2-3 tahun saya ini adventurous dan nomaden banget jadi saya tinggal di luar negeri total 25 tahun 9 negara menurut saya apakah itu cukup tapi saya bahagia dengan apa yang saya lakuin terus kalau menurut teman-teman yang kepengen memang pengen usaha ah gue pengen usaha aja nih dimana mulainya menurut saya sih mulai aja just do it gitu ya misalnya apa perusahaan namanya CRP kalau teman-teman tahu namanya abnormal group abnormal bakso bujangan itu sebenarnya bermula dari beberapa orang suka kuliner nongkrong-nongkrong kemudian mereka lewatin satu jalan di Bandung terus ngeliat eh itu ada ruko kosong nganggur tuh langsung turun dari mobil kita tanya ditanya yang punya ruko itu siapa kemudian langsung ngedp setelah ngedp terus bingung ini mau kita apain nih beruko ya kita masih gak punya teman-teman yang di CRP gak punya gambaran mau diapain nih ruko ya baru kemudian oke kita bikin deh bikin apa yaudah yang gampang produknya gampang apa nasi goreng mafia ya itu sebenarnya bermula dari bisnis nasi goreng kita bikin nasi goreng aja karena apa nasi goreng itu makanan yang tiap hari orang Indonesia bisa makan 7 hari seminggu ya pagi siang sore bisa makan juga ya jadi gak seperti orang makan udon atau makan makan sashimi gitu ya makan udon sashimi saya yakin ya kalau tiap hari suruh makan itu pasti enaknya kalau nasi goreng sama indomie saya rasa sih 30 hari suatu bulan juga gak ada enaknya jadi kemudian baru dari situ merintis usaha apakah langsung berhasil ya enggak lah orang-orang kan cuma ngeliat usaha yang udah gedenya kan gak ngeliat jam 3 jam 3 malam datang ke pasar kita ngeliat orang motong motong sapi itu seperti apa pembuatan bakso manual itu seperti apa bagaimana cara pilih beras bagaimana bagaimana milih bawang yang benar terus bolak-balik ketipu atau apa dikerjain anak buah gitu kan orang kan cuma ngeliat yang bagus-bagusnya yang kita ini kalau udah apa yang kalau di facebook itu cuma ngeliat pencitraannya kita doang tapi gak ngeliat 90% nangis air mata dan darahnya kan ada di bawah ya dan saya yakin juga teman-teman kalau kita tanya semua teman-teman pemilik toko pemilik usaha di sini pastikan juga begitu ya jadi kuncinya adalah berani memulai berani memulai kemudian tahu mau bikin produk apa atau service seperti apa yang akan di offer kepada kepada calon pembeli lalu dari situ kemudian tinggal dipikirin bagaimana cara menjual bagaimana cara menjual kan balik lagi ke 4P produk apa produk atau service apa pricingnya seperti apa lalu kemudian promosinya dekomunikasi seperti apa lalu yang paling penting mau distribusinya kemana nama jenis distribusi banyak sekali ada namanya direct distribution baik lewat online maupun langsung ke konsumen atau bisa lewat distributor atau lewat agen ada namanya multi distributor nasional distributor dan lain-lain disini ada beberapa teman distributor saya selamat malam Pak Akwang ada juga Koko Jamin disini jadi jadi kita melihat step-step itulah yang dibutuhkan selain keberanian tentu saja mesti punya minimal ada modal usaha seberapa kecil pun tetap ada mesti ada modal usahanya kalau gak punya modal usaha sekarang juga banyak kalau misalnya usahanya bagus idenya bagus bisa datang ke teman-teman angel investor lalu kemudian pitching syukur-syukur dapat seeding dan nanti kelambahan akan dilirik oleh visi visi venture capital jadi saat ini menurut saya untuk usaha itu jauh walaupun ikling kompetisinya makin ketat tapi dengan inovasi dengan akses ke kapital sekarang jauh lebih gampang daripada mungkin 20-30 tahun yang lalu yang memang ketergantungannya kita cuma sama satu institusi yaitu bank itu saya kira terima kasih ada pertanyaan lagi kali ini pertanyaan dari Pak Kisworo Bambang terkenakan saya Bambang mohon saran untuk produk plastik atau homework konsep display yang paling cocok dengan paling cocok dari tipe display yang dicontohkan dari presentasi presentasi tadi dan alasannya apa dari sudut pandang Pak Gabriel oke saya mesti jawab ini saya nggak tahu benda homeware itu seperti apa plastik itu seperti apa jadi kalau saya nggak tahu barangnya makanya tadi saya ada Pak Kis nanti WA aja ke saya Pak Kis bentuk barangnya seperti apa karena kalau saya nggak tahu bentuk barangnya saya juga nggak ngebayangin gimana cara displaynya ya nanti japri aja Pak Kis baik-baik terima kasih Pak Gabriel wah lukisannya api Pak di belakang saya juga hobi lukisan ini ada pertanyaan yang lumayan unik Pak Gabriel dari Pak M.I. Yulham bagaimana cara bersaing di toko online marketplace di Sopi khususnya sementara harga di sana banyak yang dibawa pasaran malah ada yang bandednya tayo juga harganya dijual dan harga terjangkau menurut saya sangat kurang wajar yang dimana hanya ambil keuntungan 50 terak saja wah itu mesti ngomelin prinsipenya itu jadi gini jadi gini memang memang kadang-kadang di online itu sulit dikontrol walaupun kita dari sisi pabrikan kepengen sekali ngontrol harga gitu ya supaya apa harga di online itu nggak ancur-ancurin harga di retail grosir bahkan di distributor tapi kadang-kadang teman-teman pemilik apa teman-teman yang punya marketplace ya atau supaya untuk tarik traffic ya satu yang andalan mereka itu adalah beberapa apa barang kita kalau misalnya memang barang kita termasuk barang manis kadang-kadang harganya dihancurin tuh barang ya jadi sulit dihindarin ini sebenarnya nggak ada bedanya kayak kita kalau mau masuk ke supermarket bangunan lah ya kalau saya di FMCG kalau dulu kalau mau masuk tiap minggu itu ributnya antara Alfamart Indomart Carrefour Giant Gabriel kok lu disini bisa lebih murah eh disitu kok program JSM itu bisa dapat hadiah lu kasih dia harga lebih murah ya wah tiap minggu itu pusingnya urusan begituan ya jadi saya kira yang nggak ada bedanya sekarang kayak toko online ya terutama yang gede-gede karena mereka punya capital untuk itu dan mereka dan apa teman-teman di apa di yang di online kadang-kadang mereka melakukan itu memang hanya untuk narik traffic karena KPI mereka kan juga ada di traffic kan untuk traffic dan jumlah transaksi mereka kan ngubah ke sana tapi di situ lain kadang-kadang mesti lihat mungkin mereka juga punya tie-in bergen artinya apa mereka bikin promo misalnya beli barang X gitu ya bisa beli barang lain dengan harga berapa atau bundling atau bundling gitu ya beli A, B, C, D, E, F bisa dapat harga berapa jadi mungkin untuk item itu kelihatannya coannya cuma gocap padahal kalau di pemilik online udah hitung-hitung wah gue ngorban ini cuma coan gocap bahkan gue rugiin sekalipun gitu ya asal dapat barang-barang yang lain ya nggak apa-apa gitu kan totalnya masih coan nah untuk teman-teman di prinsipal ya paling cuma bisa ngomong ke customer-nya gitu ya atau separuh ngancem gitu lu kalau ancur-ancurin harga gue gue nggak mau supply lagi paling kayak gitu ya boleh saya tambahkan sedikit boleh silahkan silahkan emang ini satu problem untuk kayaknya nggak cuma spesifik di Tayo emang ini semua prinsipal yang pemegang merek ini di jaman modern ini ini satu problem baru ya karena betul dari industri FMCG minyak goreng karena saya sebelumnya di minyak goreng ya sebelumnya juga di produk-produk FMCG sama betul betul barangnya lebih laku pasti banyak yang lebih dihancur-hancurin secara umum memang begitu emang itu udah hukum pasar ya nah ini juga dari pihak prinsipalnya sendiri upaya yang sekarang kita bisa lakukan itu adalah kalau kita melihat ada produk-produk kayak gitu ya kita akan langsung kontak produk tersebut dengan official account-nya kami kami itu bisa kontak mereka chat mereka dan kerjasama dengan Tokopedia kita kasih warning dulu palingan ya 1x24 jam atau 2x24 jam itu kasih info harga yang Anda jual itu di sini terlalu rendah tolong dinaikin nah itu yang itu yang paling kita bisa itu kalau mereka gak respon ya produknya karena kami yang pegang brandnya kami bisa di-unlist nah cuman untuk memonitor itu kan sesuatu yang yang ini juga ya butuh effortnya ekstra karena itu setiap hari itu yang listing dan gak listing itu harganya juga berubah-berubah terus oh iya dan apa gak usah heran namanya grocer-grocer sekarang handphonenya punya 10 sampai 15 karena semuanya dimonitor semua itu satu toko satu toko grocer itu bisa punya 15 toko online masalahnya itu dia betul dan tapi sebenarnya gak susah juga tinggal tes aja dia punya barang atau enggak kadang-kadang punya itemnya barangnya mungkin cuma sedikit doang gitu ya itu yang dibuang ya ini jadi dari kita aku mau dari pihak Tayo sendiri kita juga sekarang lagi proses kerjasama sama Tokopedia gimana lebih efektif untuk monitor ini gimana gimana bisa kalau misalnya untuk hancur-hancurin harga ini bisa lebih dibatasin bisa lebih dikontrol kita jadi kita ada set harga yang minim dijual di Tokopedia itu berapa cuma untuk satu observasi aja biasanya yang harganya hancur-hancuran yang jual modal yang cuma ambil untung 50 perak itu biasanya transaksinya gak banyak mereka itu paling yang review cuma 2 orang 3 orang malah kita lihat yang yang paling banyak menjual misalnya amplas S-007 gitu yang terjual paling banyak itu yang ambil untuknya masih wajar gitu loh emang upaya itu yang kayak tadi Pak Gabriel bilang itu yang ambil yang modal tipis itu yang cuma untuk menarik perhatian aja cuma menarik perhatian cuman ujung-ujungnya itu itu bukan faktor yang terpenting aku bilang ya faktornya itu tetap dari satunya itu yang paling penting itu reputasi toko kalau saya jadi kompetitor saya kerjain juga kayak begitu kan beli barangnya seberapa kita hancurin aja harganya karena itu akan create distrust kan toko kan akhirnya yang gede-gedenya akhirnya merasa ragu jangan-jangan modal gue kalah nih gitu semua namanya pembelian itu pas lalu ada kecurigaan bahwa dia itu dapat harga yang gak paling murah di pasar gitu lah betul terima kasih Pak Gabriel dan Pak Jody dimana nih Mas Yulham nih ya terima kasih sangat terbantu sekali saya dengan jawabannya dan saya ini baru memulai usaha juga wah semangat pasti sukses amin amin terima kasih Pak Gabriel silahkan terima kasih Pak Gabriel dan Pak Ming langsung di langsung di infokan solusinya atas pertanyaan dari Pak Yulham dan mungkin sebelum Olive lanjut ke pertanyaan yang lebih lanjut Olive boleh selipin satu pertanyaan nih Pak Gabriel juga pengen nanya nih soalnya ini pengalaman Olive juga contohnya kayak di Shopee dan Tokopedia seperti yang tadi Pak Gabriel bilang jadi ada kayak trade-in bahkan contohnya yang pemain yang kayak yang nakal ini sampai banting harga itu ada teman saya bermain seperti itu jadi dia rara rugi satu produknya dia dan dia untungnya di produk yang lain nah yang pengen Olive tanya itu sebenarnya worth it gak sih Pak Gabriel sementara per satu akun Tokopedia atau Shopee itu dia hanya bisa beli satu kali ini loh satu kali produk yang dipromosiin sampai dia jorugi itu menurut Bapak worth it gak dia menggunakan strategi seperti itu gini dulu ada satu perusahaan online besar yang spesialis barang-barang baby saya waktu itu saya kerja di Sinarmas saya pegang produk namanya Vilma minyak goreng tau-tau kita terima PO 2 miliar kita itu bingung yang ngiri PO ini perusahaan apa toko atau grocer atau perusahaan yang gak ada hubungannya sama bumbu masak restoran dan lain-lain produk benerannya adalah produk-produk baik akhirnya kita penasaran juga saya penasaran saya samperin ngapain lu beli minyak goreng sebanyak ini oh gini Gabriel kan yang beli barang-barang kita kan ibu-ibu ya nah untuk narik ibu-ibu beli diapers beli lain-lain kan agak susah-susah tuh kompetisinya makanya kita sodorin nih Vilma nih dengan harga paling murah di pasar gitu ya wah langsung wah awas loh kalau hancurin barang gue gitu ya harganya gue gak supply nih barang nah sort of gitu jadi apa dia bisa jadi barang kita itu jadi pemancing untuk membeli barang-barang lain yang lebih profitable ya tapi kalau nanya apakah bisnisnya cuan atau enggak perusahaannya sekarang udah megap-megap karena dimana-mana namanya bisnis itu sedang sederhana prinsip bisnis itu cuma beli barang murah jual tinggi ya ya tagi cepat bayar lama bisnis itu cuma empat doang jadi kalau namanya bisnis yang udah jual barang murah free ongkir ya saya gak yakin itu sustainable ya kecuali apa uang investornya gede banget tapi uang investor kan juga ada batasnya gitu terima kasih Pak Gabriel mungkin disini sebelum Olif lebih lanjut setelah satu pertanyaan lagi kita akan iklan ya dari pihak dari pihak Clarice sebelumnya Olif persilahkan Pak Jody kemudian disini Pak Jody sepertinya agak penasaran nih Pak silahkan Pak Jody selamat malam Pak Jody oke mungkin sambil menunggu Pak Jody bisa kita baca satu pertanyaan lagi dari chat di chat box oke sepertinya ini ya Pak sebenarnya kita akan open mic untuk itu kita iklan dulu Pak dari ini disini disini Olif akan akan perkenalkan disini ada Pak Tony William selaku asisten Marko Clarice kita persilahkan dari PT Kirana dari PT Kirana Pasifik silahkan Pak Tony oke selamat malam Bu saya izin share screen silahkan Pak oke selamat malam para mitra Tayo dan Karis perkenalkan saya Tony sebagai asisten marketing komunikasi di PT Kirana Pasifik Luas jadi PT Kirana Pasifik Luas ini memiliki beberapa brand yang didaungi salah satunya ada Clarice Kiramas Kirapak Midori Delta dan Puku ini kurang lebih adalah salah satu brand yang produk dari Clarice dan Kiramas untuk reviewnya ini untuk Kirapak Midori untuk Delta dan Puku selanjutnya saya akan presentasi tentang mengenai produk dari Clarice ini adalah kegiatan yang kita perjalankan aktifasi di toko-toko yang berminat dengan Clarice selanjutnya kita akan melihat produk kategori produk di 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 Terima kasih. 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 non-tuna ya. Begitu ya Pak Gabriel ya. Mungkin bisa di... Mungkin sebagai tambahan ya Pak ya. Sebagai tambahan, saya ada ketemu teman Pak yang punya toko di Tanah Bank ya. Jadi saya nanya dia gimana toko nih setelah dengan pandemi begini PSBB. Wah Gabriel, pusing banget ya gue nih. Toko yang biasanya omsetnya satu hari itu bisa 300-400 juta omsetnya, sekarang itu mau nyari 20 juta, 30 jutanya susah banget gitu. Gak ada orang yang datang ke Tanah Bank. Jadi begitu. Dan dia apa? Dan dia akhirnya yang dilakukan adalah dia membangun database customer-nya. Nah dulunya gak pernah kepikir tuh. Dulunya cuma ada nomor handphone-nya siapa, ditaruh nomor handphone-nya siapa. Nah kemudian sekarang dia membangun database-nya. Customer-nya dipanggilin, hello, kemudian dicariin hobinya apa, segala macam. Ini sebenarnya disebut sebagai CRM namanya dalam versi yang sangat sederhana. Customer Relationship Management namanya. Nah, sejak itu sekarang tim WA namanya, tim WA namanya ya, tim WA itu, sales WA-nya itu sekarang pertumbuhan dari chat group-nya dia, baik lewat 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 WA, lewat line, dan lewat line-lain. bisnisnya sekarang udah 70% di drive dari chat room. Kemudian sekarang ditambah lagi, sekarang dia punya video di Shopee. Shopee itu, di Shopee ada feature untuk bikin video ya. Wah luar biasa rame sekarang di Shopee. Nah sekarang bukan cuma itu doang, sekarang ada yang muncul yang namanya influencer. Influencer atau ambasador-ambasador. Jadi misalnya kayak Kurnia, Kurnia jual produk-produk plastik, sekarang bisa ngobrol dengan, kalau sejak pandemi ini banyak ibu-ibu yang mendadak jadi super safe. Saya punya teman yang gak pernah bikin kue, tau-tau belajar di Youtube, beli oven segede gaban, terus praktek, dan ternyata kuenya sukses. Satu hari dia bisa ngejual 600-700 piece kue. Sekarang malah jadi endorser sekarang, endorser pansi, endorser macem-macem. Jadi bisnis yang gak kepikiran akhirnya malah muncul. Lalu kemudian media-media komunikasi yang baru yang gak kepikiran. Shopee, Shopee Life, Shopee Life, kemudian influencer-influencer dadakan, belum lagi hitung selegram-selegram, mendadak jadi profesi baru yang seksi dan sangat menghasilkan. Jadi balik lagi mengenai tadi, CRM itu menjadi salah satu kunci di mana CRM ini ke depannya di level yang lebih tinggi, yaitu adalah bagaimana kita benar-benar mengenal customer dari sisi pattern dia membeli apa, dia bisa beli, dia biasa beli di harga berapa, kemudian nanti bisa di cross-selling produk apa, dan semuanya nanti berujungnya, ujungnya itu ada di CRM management. Dan CRM itu nanti digabung dengan kalau database sudah banyak, nanti bisa dibentuk namanya big data nanti namanya. Nah, big data ini kalau dikerjakan dengan benar, punya sistem yang bagus dan punya data saintis yang mumpuni, nanti bisa melakukan predict namanya. Jadi, misalnya apa, toko Haji Bambang setiap hari Senin beli cat 200 pil, yang warna putihnya itu 50%, selebihnya warna merah dan coklat. nanti mesin ini akan membuat prediksi nanti. Sebelum Haji Bambang ini kehabisan stok, mesin ini akan langsung ngasih tahu Haji Bambangnya, Pak Haji, ini minggu, apa, Senin depan stoknya, sebelum Senin depan stoknya udah habis, buruan segera di ordering. Nah, kalau di versi rumah tangganya, di Amerika sekarang udah sangat umum ada yang namanya Alexa namanya. Alexa itu seperti kayak, di Indonesia Siri itu nggak terlalu kepakai ya, Siri yang ada di iPhone ya, personal assistant. Tapi kalau di Amerika sangat kepakai itu. Sekarang kita sering ngomong, kalau misalnya ada kulkas kehabisan makanan, kita cuma tidak bilang, Alexa, I run out of pizza, can you please order to me one pepperoni pizza in the nearest store? Alexa itu akan nyari dan ngorder sendiri dia langsung ke toko tertentu. Toko yang memang terdekat. Jadi, makin lama namanya AI ini akan makin pintar dan saya yakin 20-30 tahun yang datang hidup kita makin akan tergantung sama personal-personal assistant ini, digital-digital assistant ini. Gitu Pak. Wah, terima kasih Pak. Ya persis sekali Pak, saya pikir ini juga perlu kita teman-teman di sini, khususnya para pengusaha toko seperti toko bangunan, toko cat. Saya pikir toko bangunan belum terasa sekali. Sebagian, kita sekarang sih kalau untuk toko bangunan kita sudah melihat ada toko modern, yang modern, yang modern store, yang besar, terus ada yang saya ini modern atau dari beberapa di daerah juga saya melihat sudah banyak teman yang mengubah dari display tradisional menjadi display yang lebih eye-catching, visual controlnya kelihatan, jadi begitu masuk sudah kelihatan beli cat di mana, beli apa di mana, kemudian ditata. Ada juga beberapa toko yang saya lihat juga sistem display-nya yang bagus sekali, ada toko juga aksesoris furniture misalnya di daerah kalender, itu juga display-nya yang dari tradisional tapi walaupun konsertnya tradisional tapi di display sedemikian rupa sehingga orang datang itu gampang milihnya. Kemudian bayarnya juga setelah order, bayarnya dikasih, terus tinggal lunggu ngambil barang. Hal-hal seperti ini yang membuat mungkin kita kedepannya punya diferensiasi. Kemudian saya lihat juga di toko cat, saat ini toko cat itu banyak yang sudah, karena toko cat relatif lebih maju disupport oleh penisiper, relatif banyak kan yang pakai SPG, pakai mesin pencampur cat dan juga sudah pakai seperti Pak Gabriel tadi bilang itu, sebelum di chat itu sudah langsung di komputer sudah lihat warna ini kalau di ruangan seperti ini cocok nggak? Begitu ya Pak Gabriel? Jadi hal-hal seperti ini untuk kedepannya akan menjadi makin banyak. Jadi kita rasa inti dari yang Pak Gabriel sharing malam ini adalah memberikan inspirasi sekali kepada teman-teman khususnya yang punya toko. Kalau saya boleh sharing sedikit mungkin yang simpel pemaduan antara toko tradisional dengan teknologi yang simpel yang sudah jadul boleh dimasih sudah ketinggalan zaman. Saya cerita sama teman saya dari Cina diketahuan kamu masih jadul sekali. Tapi saya kira saat ini cukup efektif kalau yang belanja di toko bangunan kan kebanyakan kan tukang-tukang. Itu juga satu saran mungkin tukang-tukang teman-teman yang punya toko itu bisa mencatat pembeli-pembeli itu ya tukang-tukang itu ya nomor teleponnya. Kemudian secara berkara kita bisa sharing informasi-informasi produk-produk kepada tukang-tukang itu sehingga terjadi ya tadi itu hubungan customer care ya hubungan karena nanti Anda akan datang itu tukang-tukang itu jadi melalui ini kita bisa banyak sharing melalui WhatsApp jadi toko ada display ada WhatsApp ada dan kemudian yang lain-lain menyusul ya Pak ya bahkan sosial media seperti Tokopedia dan sebagainya itu jadi harus semakin kompleks ya dan bagi yang di daerah mungkin di daerah seperti Pak Pak Gabriel tadi cerita di Cirebon atau di daerah mana yang mungkin masih di sana belum terasa mungkin saya kira ini juga satu inspirasi kalau udah yang dengar seminar malam ini bisa mulai pelan-pelan diterapkan di daerah siapa yang cepat siapa yang dapat ini ya Pak Gabriel saya kira bagus sekali inspirasi yang bisa kita belajar mungkin dari teman-teman lain ada nggak yang praktisi toko kan kita ini bukan praktisi toko ini sharing aja mungkin dari praktisi toko saya lihat ada banyak teman-teman di sini yang dari toko silahkan deh kalau mungkin ada yang sharing pengalamannya nggak tahu ya teman saya Pak Kartolo ada hadir nggak ya malam ini ada Pak jadi mungkin kita silahkan silahkan Pak Kartolo untuk opening sebentar sebelum ke Pak Kartolo saya mesti menyapa yang terhormat senior saya Pak Subagio nih Pak terima kasih selamat malam Pak atas waktunya untuk berkenan hadir di webinar kita nih Pak silahkan Pak malam Pak Jody terima kasih Pak terima kasih mungkin ada yang mau disampaikan Pak dari hasil dari presentasinya Pak Gabriel ini Pak ya saya rasa apa yang disampaikan Pak Gabriel ini baik sekali ya beliau memberikan gambaran pada kita semua bahwa kedepan ini digital teknologi ini tidak mungkin kita hindari tapi kita harus dihadap ini dan kita kelihatannya harus bisa memberikan upaya-upaya tertentu dalam rangka meningkatkan bisnis kita dikaitkan dengan kemajuan digital teknologi ini terima kasih Pak Jody terima kasih Pak luar biasa terima kasih Pak silahkan Pak Kartolo sudah hadir Pak Kartolo sudah bisa memberikan kita juga sharing pengalamannya Pak Kartolo ini adalah praktisi nih Pak ya beliau yang punya toko besar di Cikarang ini ya Pak Kartolo ada ada malam Pak Jody selamat malam juga Pak Kartolo saya sangat tertarik dengan apa obrolannya ya cukup kayaknya cukup menambah pengetahuan kita tentang bagaimana menjalankan suatu bisnis ya saya sih memang dari masih tradisional tapi memang mengarah ke bisnis yang modern artinya ke arah yang modern supermarket lah ya Pak tapi kalau untuk bisnis yang online masih belum saya jalankan tapi kayaknya kaderisasinya perlu jadi saya lagi persiapkan sistem-sistem supaya anak kita nanti kalau sudah lulus mereka ya bisa menjalankan sistem artinya dengan fondasi yang sudah kita siapkan itu Pak siapa harus dimilai betul nah ini jadi satu masukan juga ya buat teman-teman jadi buat milih anak-anaknya yang sudah lulus kuliah mungkin banyak yang nggak tertarik ya Pak Katolo satu dengan era normal ini masa pandemi ini banyak kan anak-anak lulusan kita yang dari luar negeri ataupun yang baru lulus kan sekarang ini kan kamu cari kerja tadinya kan kita berpikiran kalau mereka baru tamat dari peguruan tinggi ya dikasih kesempatan untuk bekerja dulu artinya cari pengalaman di tempat lain dulu yaitu menimba ilmu di negeri orang ya tapi dengan pandemi ini kayaknya kan peluangan kerja juga susah ya perkembangan bisnis kan sekarang lagi susah lebih baik kita mungkin mempersiapkan semuanya ini untuk anak kita daripada mereka sekarang ini kan nggak bisa ngapa-ngapain artinya selain mungkin berbisnis online dengan menjual itulah inilah ya tapi ini kan mengapa kita nggak persiapkan mereka untuk bisnis kita yang tadinya tradisional untuk ke sistem online gitu sedangkan untuk kita ini kan umurnya udah ya lumayan ya Pak ya umur kita udah di atas 50 lebih masih kelihatan kayak sacaplubi tuh Bos lumayan mudah lumayan mudah ya saya hampirlah seumuran Pak Jody masih lebih muda mungkin 2 tahun daripada saya saya lebih tua dia 2 tahun nah Pak Jody ini ide bagus nih Pak Jody mungkin next saya mau bahas mengenai bagaimana bridging antara generasi yang senior ke generasi yang berdatang karena saya lihat ternyata banyak distributor distributor saya juga punya concern anaknya datang dari luar negeri lulus begitu datang pulang Indonesia pengen masuk ke perusahaan bapaknya malah kelihatannya wah dari luar negeri mau ngacak-ngacak semuanya gitu ya bapaknya bilang eh ntar dulu ntar dulu gitu ya take slowly nah lalu kemudian disitulah akhirnya timbul biasanya namanya konflik ya biasanya ada konflik nah disitu ada bagaimana cara memanage konflik nah itu nanti kita bikin satu sesi terpisah ya benar bagaimana memanage konflik karena kadang-kadang mereka yang anak muda ini yang lulusan luar negeri ini mereka menganggap usaha kita ini sepertinya mereka gak terlalu tertarik apalagi seperti toko bangunan yang kotor penuh debu banyak semen ya jadi mereka cendung alergi lah apalah ya mereka berpikiran saya lebih memilih kerja di ruangan ber AC ya duduk telepon sudah menghasilkan uang tapi kalau mereka kan gak tahu kalau mereka bisa jadi sarjana seperti sekarang kan dari hasil kembu tadi jadi saya saya juga ada jadi konsultan di beberapa perusahaan keluarga Pak untuk nge-bridging anak dengan orang tua gimana caranya supaya bikin harmonisasi dibikin multi-year bridging artinya bagaimana kita konflik anak kita usaha ini akhirnya akan jatuh ke tempat mereka cuma bagaimana mereka harus mulai dari bawah supaya apa mereka tahu operasi itu seperti apa kemudian mereka tuh gak gampang dibohongin gak gampang ditipu orang itulah pertanyaan saya sebenarnya tadinya saya ingin tanya ke Pak Gabriel bagaimana kita mempersiapkan semua ini supaya anak kita itu mau menuruskan apa yang kita sudah jalankan seperti sekarang ini Pak Jody itu sesi dua jam Pak Jody jadi kita ini kan artinya umurnya gak lama lagi ya Pak menjalankan bisnis kita mungkin semangat kita masih ada tapi tenaga kita ini yang lama-lama kayak Aki Aki ini makin lama biar di cas terus namanya Aki tua di cas ginana powernya udah gak 100% Pak kita kan mengharapkan Aki barunya ini Aki cadangan ini cocok gak dengan kendaraan kita ini Bapak nanti dimarahin sama Mahathir dimarahin sama Biden Pak Mahathir jadi menteri lagi jadi pendana menteri lagi di umur 92 Biden ini akan jadi presiden tertua jadi sekarang senior itu justru makin akan terasa gini saya kebetulan jadi konsultan di beberapa startup company dimana startup company itu kan isinya anak-anak muda ternyata salah satu kelemahan dari teman-teman startup itu idenya bagus pengen ini itu tapi eksekusinya yang biasanya gak ngikutin karena pengalamannya juga gak cukup lalu kemudian wisdomnya juga gak cukup makanya saya suka minta mereka untuk startup startup yang baru you mesti hire yang namanya kita bilang veteran-veteran ini karena apa veteran-veteran ini akan ngasih lihat jalannya supaya gak kejeblos beberapa kali gitu nah itu loh jadi gabungan antara ide kreatif anak-anak muda tapi harus tetap tapi yang terbaik itu harus ada pendampingan dari senior-senior ini ya untuk ngasih pandangan walaupun pada akhirnya nanti mereka akan bikin keputusan akhir seperti itu nanti kita bikin sesi khusus Pak untuk ini kita kasih kesempatan yang lain juga nanti kita mampir ke sekarang nanti kita makasih Pak Jody kesempatannya nanti kita kita WA-an ya kapan juga ada waktu kita ketemu sama Pak Gabriel ini solusi buat kita semua nih oke oke thank you makasih banyak semuanya silahkan ini saya lihat juga mungkin masih ada teman saya nih Pak dari apa dari ini yang Surabaya nih yang punya toko modern toko teknik juga ya tool station ini silahkan Pak mungkin mau bisa diskusi sedikit dengan Pak Gabriel dari Surabaya Surabaya rasanya dari Pak Jody ada rencana kasih SPG Pak untuk tayo perkakasnya Pak silahkan Pak silahkan ya kita mau kita memang untuk display sudah modern Pak cuma yang perlu kita pelajarin adalah strategi marketing untuk mendatangkan work-in customer Pak karena kompetitor kita dengan depo dan mitra dimana mereka bombastis dengan iming-iming hadiah undian 100 juta maupun support-support kartu kredit dari bank Pak itu yang kita masih belum bisa tembus jadi kalau pemakaian kartu kredit City Bank dapat potongan 100 ribu untuk pembelian 1 juta kalau saya selidikan hal-hal semacam itu adalah support dari bank yang mana kita belum berhasil untuk menembus itu Pak mungkin dari Pak Gabriel ada sharing-sharing Pak untuk masalah itu ya ya makasih Pak jadi sebenarnya kayak program-program 0% segala itu kan udah cerita 20 tahun punya dari zaman saya masih di elektronik saya ingin sekali tahun berapa ya sebentar tahun 90 eh tahun 2001 2002 pertama kali Electronic City buka di Jakarta Electronic City Electronic City kemudian saya dipanggil dengan Electronic City Gabriel kita mau bikin program nih 0% ah 0% ini siapa yang nanggung bunganya nih 0% kalau 0% biasanya toko Pak nah betul-betul Pak tapi waktu itu kan ini ilmu yang baru banget Pak tahun 2001 ini kan belum ada waktu itu ya baru Electronic City yang pertama kali bikin namanya program 0% namanya oh iya ternyata ada seperti-seperti ini tapi menurut saya sampai sampai saat ini menurut saya ilmunya promo itu juga itu-itu aja sih Pak yang efektif dari dulu undian scratch and win apa sih yang digosok-gosok itu terus selalu berhadiah lalu kemudian cuma kalau undian seperti depo kan lumayan besar Pak sampai berapa M 3M dimana tapi dapat supportnya dari prinsipal karena volume-nya mereka besar sedangkan volume kita belum bisa mengalahkan itu ya nah tapi kan bisa bikin yang skalanya yang yang penting itu sebenarnya bukan mengenai besarnya yang penting itu lebih ke arah kreatifitasnya Pak program seperti apa sih yang dianggap lebih yang dianggap menarik seperti saya bilang ya misalnya ini sejak pandemi ini mendadak namanya oven itu jualan kayak kacang goreng yang biasanya jualnya cuma 100 unit tau-tau jualannya ratusan unit sampai gak sempat ya sampai ini saya mau mesen oven dari Itali yang khusus untuk bikin baking waiting listnya sampai 4 bulan nah saya ngeliat ternyata strateginya berubah itu dari sekedar promosi-promosi biasa ternyata sekarang mereka memanfaatkan para influencer ibu-ibu dan gak main-main ya ibu-ibu yang apa yang punya line YouTube yang punya video di Shopee itu ya mereka punya follower itu kita ngomongin udah puluhan ribu puluhan ribu jadi apapun yang mereka omongin ya mereka bikin kue gitu ya bikin kue gak nunjukin barangnya ada konsumen yang nanya ada follower yang nanya ibu pake ovennya apa sih oh saya pake ovennya merek A merek B ya langsung itu oven meredak ya cuma karena apa ibu ini ibu ini ngomong bahwa dia pake oven itu jadi artinya apa sekarang namanya iklan-iklan itu ternyata gak terlalu dipercaya oleh bukan quote-unquote bukan yang gak dipercaya ya tapi udah gak relevan lagi sekarang ya iklan TV iklan lain-lainnya menurut saya udah gak relevan sekarang trennya itu lebih kare influencer influencer untuk alat teknik seperti apa ya Pak kalau mungkin baju atau ini kan banyaknya banyak Pak kalau di industri saya misalnya kayak saya kan jualan lisplang jualan wood dekorasi wood jualan macam-macam kita biasanya lewat via arsitek walaupun arsitek secara keprofesian itu gak boleh merekomendasi produk tertentu tapi ada cara-caranya supaya lebih cantik gitu ya nah misalnya kayak toko retail bapak toko retail bapak ya mungkin bisa nanti ngundang katakan agak ekstrim gitu ya saya gak tau juga ya karena gak pernah punya toko tapi misalnya agak ekstrim ya ngundang selegram misalnya ya selegram tertentu ya selegram tau Pak ya ya tau Pak iya selegram itu selebriti Instagram selebriti Instagram itu ya ya kelihatannya mereka siapa sih followernya mungkin followernya yang gak sesuai sama target market kita mungkin ada tapi di sisi lain kita ngeliat followernya kan kadang-kadang sampai 50 ribu 60 ribu dan saya kira sangat efektif dan bayarnya gak terlalu mahal kalau mereka undang mereka datang ke toko yang untuk bikin video kalau itu selegram gitu Pak tiap agensi sorry tiap selegram lain-lain Pak biasanya saya nge-direct aja karena kan produk kategorinya kan beda-beda Pak kayak teknik mungkin bisa pakai bisa pakai siapa gitu ya itu mesti dicari dan ngobrol dengan prinsipul ya Pak gitu kalau di Surabaya misalnya ini Pak Joji mungkin bisa bantu nih Pak Mbak Teo kalau usul saya Bapak pakai baju seksi-seksi gerinda di toko masih rame Pak itu strategi itu tuh apa strategi Cicilinda Cicilinda Kartika orang yang jual apa yang jual tahu nunggu SPG nya Tayo Pak Joji ya itu ya itu masukan-masukan yang bagus ya Pak mungkin bisa ya terima kasih Pak Joji saya setiap kali pembukaan restoran Pak program saya adalah seribu piring nasi goreng gratis bayar pakai doa jadi saya bikin program itu Pak padahal gak seberapa kan duitnya Pak seribu seribu nasi goreng itu kan kita COGS-nya coba berapa tapi karena jadi heboh jadi viral bayar pakai doa ya rame gitu yang akhirnya resharing jadi sosial media itu memang sangat powerful sekarang kalau kita pakai dengan benar dan tahu caranya itu sebenarnya bisa jadi tools yang sangat-sangat bagus apalagi dengan adanya pandemi ini ya nah di luar itu mungkin Bapak sekarang bisa bikin dengan apa dengan database Bapak sekarang bisa bikin webinar sendiri untuk customernya atau kerjasama dengan prinsipal gitu ya eh ini saya punya apa punya customer aplikator-aplikator apa kontraktor-kontraktor lu mau gak gitu ya jadi pembicara udah bikin webinar gitu kan ujung-ujungnya nanti ya belinya harus di toko saya gitu seperti itu gitu Pak ya terima kasih Pak iya nanti jualan siara juga Pak ya iya siap 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 Pak atas ininya atas partisipasinya Pak selamat sukses ya selamat sukses siap siap Pak Jody siap Pak Gabriel dan peserta lain dan luar biasa sekali acara malam ini berbeda banget seperti yang sebelum-sebelumnya dan begitu luar biasa hangat ya dan semuanya sepertinya banyak banget yang mau bertanya kepada Pak Gabriel dan yang lain mungkin di sini Olive mau sebelum melanjutkan acara sesi tanya-jawab sini Olive mau sharing ada questioner nih Pak kita ada 10 giveaway untuk 5 kita di sini ada 2 pertanyaan masing-masing kita mencari 5 winner dan di sini mungkin Olive bisa ajain pertanyaannya bagi Bapak Ibu di sini bisa silahkan menjawab pertanyaan pertama berapa tipe diamond wheel tayo yang dipresentasikan hari ini berapa tipe diamond wheel tayo yang dipresentasikan hari ini pertanyaan kedua ada berapa tipe ukuran lebar atap master roof ada berapa tipe ukuran lebar atap master roof ada berapa dan silahkan jawab ukurannya oke di sini untuk jawabannya nanti yang benar akan dihubungi langsung oleh pihak tayo melalui chat ya chat box mungkin di sini sebelum lanjut ke sesi lebih lanjut open mic mungkin kita boleh ajak foto dulu pak Pak Tan sudah siap Bapak Ibu yang dihadirin malam ini silahkan dibuka video callnya silahkan dibuka kita acara sesi foto video sudah di di oke bagi Bapak Ibu yang masih belum buka videonya silahkan dibuka kita akan masuk ke sesi foto silahkan Pak Tan oke ya satu dua tiga udah oke next ya halaman dua ya satu dua tiga oke halaman tiga halaman tiga melawan dua tiga oke halaman empat halaman empat ya siap satu dua tiga halaman lima halaman lima ya videonya banyak banyak yang lebih buka ya satu dua satu dua tiga oke siap oke terima kasih Mungkin disini disini ada pertanyaan dari Pak Pak Wahyu lah di chatbox mungkin kita bisa persilahkan Pak Wahyu untuk open mic bisa langsung bertanya ke Pak Gabriel ini sepertinya penasaran banget dan Olif juga penasaran dengan pertanyaan dari Pak Wahyu ini ya silahkan Pak Wahyu ya terima kasih selamat malam perkenalkan saya Wahyu lah dari Yogyakarta ini sebenarnya saya juga penasaran dengan jawaban dari pertanyaan saya ini dari oke ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk Pak Gabriel Wah jatuh deh Liv ya bisnis usaha apa yang diramalkan bagus dan menjanjikan untuk dijalankan di tahun 2021 lalu bagaimana tren dan peluang industri e-commerce di Indonesia sama juga di tahun 2021 itu saja pertanyaan dari saya Pak Gabriel semoga oke oke saya jawab ya jadi untuk industri e-commerce kita itu masih jauh sekali ya sebagai perbandingan transaksi di bisnis tradisional total transaksi perdagangan untuk barang-barang konsumen di Indonesia itu tahun lalu itu di angka 350 350 T kurang lebih 350 T bisnis e-commerce total itu hanya sekitar 7-8% jadi untuk e-commerce tumbuh dari 7% untuk mencapai minimal katakanlah bisa 30% itu masih wah masih bisa punya Tokopedia kayak Tokopedia lagi mungkin bisa punya 10 lagi Tokopedia sebagai perbandingan di Singapur itu bisnis online itu kira-kira 10-11 di Tiongkok itu mungkin sekarang sudah menyentuh 15% jadi bisnis online itu masih jauh dan enggak ada orang yang mastery di bisnis online karena semuanya karena bisnisnya memang masih relatif baru bisnis modelnya masih baru dan terus evolving lalu mengenai bisnis apa yang akan trend di tahun depan wah ini juga bingung saya jawabannya tapi menurut saya semua bisnis yang digital yang apa yang semua bisnis semua bisnis yang ada akan mengarah ke omnichannel akan mengarah ke akan mengada sentuhan di teknologi walaupun sebagaimana sederhananya bisnis sekarang katakanlah warung warteg sekarang misalnya warteg aja sekarang sudah ada warteg pinter ada teman-teman ada teman saya namanya Peter Scherer bikin company namanya Wahyu Wahyu itu adalah company yang menge-enabler warteg-warteg itu supaya warteg-warteg itu ada nilai teknologinya lebih efisien perhitungan stoknya dan lain-lain jadi tinggal dicari aja celanya seperti apa bisnis-bisnisnya akan berkembang saya kira bisnis-bisnisnya berhubungan dengan kesehatan karena saya yakin saya yakin walaupun saya tidak berharap COVID-19 ini akan panjang COVID-19 ini bukan akan cerita beberapa bulan habis saya kira ini akan cerita 3-5 tahun punya urusan jadi besis yang berkaitan dengan kesehatan saya kira masih akan bagus building material menurut saya tetap akan bagus walaupun walaupun kita melihat awal-awal di masa pandemi bisnis ini turun hampir setengahnya tapi saya melihat trennya membaik untuk Syairah sendiri di kita per September kita mulai recover 80% per bulan lalu sebenarnya kita sudah balik sebelum COVID-19 sebenarnya jadi bisnis di building material bagus di bisnis developer dan lain-lain apakah masih bagus menurut saya Indonesia masih kekurangan rumah kekurangan rumah hotel teman-teman di hotel sebagian besar sudah bilang sudah confirm bahwa occupancy rate sekarang sudah beberapa sudah nyentuh 60 saya tinggal di Alam Sutra di Alam Sutra Jakarta hotel-hotel daerah sini kalau sudah weekend malah sudah full jadi Indonesia dengan populasi 270 juta penduduk adalah pasar-pasar yang masih sangat-sangat besar selama kita rajin selama kita kreatif selama kita terus-menerus cari peluang dan cari peluang saya yakin pasti bisa sukses gitu Alif mungkin cukup menjawab Pak Wayu ya terima kasih sudah cukup menjawab pertanyaan dari saya ya kembali lagi ke peserta Jum malam ini mungkin dari Bapak Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya silahkan open mic seperti yang pada malu-malu ya Pak iya pada malu-malu open mic tapi rajin ngetik di chat box ini memang orang Indonesia itu in general itu lebih suka chat daripada face to face gitu ya mungkin kebiasaan dari sekolah gitu kan kalau sekolah itu kalau ditanya gurunya siapa yang mau nanya ada yang belagang nulis ada yang belagang lihat-lihat ada yang belagang nunduk ya dari zaman sekolah terus kebawah sampai sekarang ya lalu kemudian makannya namanya aplikasi FaceTime di Indonesia itu gagal Indonesia segala macam yang berkaitan dengan video call itu termasuk gagal di Indonesia jadi orang Indonesia itu gak suka di telepon dan lihat langsung tipikalnya nah itu salah satu insight consumer saya ingin mengundang Pak Gabriel saya ingin mengundang Pak Peter Pak Peter Pak Peter Pak Peter itu apa adalah teman kita yang sangat setia mendukung acara-acara webinar kita ya Pak Peter selamat malam mungkin Pak Peter bisa memberikan sharing sedikit Pak malam malam Pak Peter ya Pak Peter ya selamat malam Pak Peter gini Pak kalau saya sudah di toko retail Pak selama ini kita sih udah bisa menghilangkan toko fisik toko retail memang memang susah untuk kita hilangkan jadi yang saya rasa Pak selama ini mengenai personal task dengan customer nama kebutuhan untuk knowledge Pak jadi kebutuhan untuk knowledge untuk para staff kita ini yang perlu juga Pak diperhatikan jadi kayaknya saya jualnya produk Tayo ya Pak ya sorry bukan karena dari katakanlah kita contoh produk Tayo dari beberapa staff itu yang mengetahui produk ini tipe SH atau tipe KSTW untuk apa penggunaannya aplikasinya untuk apa itu kan jarang sekali mereka menemui hal-hal yang untuk knowledge seperti itu kebanyakan kan cuman dari atas-atasnya aja yang tahu Pak jadi mereka mereka yang dibawa itu yang bergerak malah yang di ujung ujung tomba setahu saya mereka ya kan yang dibawa itu sebagai ujung tomba untuk produk yang bersentuhan langsung dengan para konsumen karena kelihatannya kan jarang sekali ada beberapa produk itu menyentuh sampai ke sana Pak memang gak gampang sih gak gampang benar-benar gak gampang dulu saya pernah melihat ada beberapa produk mencoba seperti itu dan hasilnya juga gak begitu efektif untuk hal seperti itu tapi sampai sekarang pun saya juga belum melihat ada yang yang begitu bisa menyentuh hal seperti itu dan berhasil nah ini yang caranya gimana yang tantangannya ini kalau untuk toko retail kan kita bicara toko retail tadi bahas tema kita kan ini kan toko retail saya sih tentunya yang ke toko fisik karena karena toko online itu sudah satu langkah di atas kita benar-benar dari dasar tadi ada kata dibilang semua orang yang serjana semua orang yang sudah jadi semuanya asalnya dari toko yang sekarang ini toko online yang ada sekarang ini pun juga asal-asalnya dari basicnya ini yang sekarang yang ada ini saya lihat dari basicnya ini yang pertama kali kita knowledge tetap aja knowledge product itu perlu juga kalau kita mau masuk ke toko retail toko online knowledge itu sangat perlu di toko online juga pasti ada pertanyaan pertanyaan suatu ketika pasti ada 2-3 orang bertanya mengenai knowledge itu yang paling penting setuju Pak Peter mungkin saya setuju sekali silahkan Pak Gabriel oke toko fisik itu bagaimanapun akan tetap eksis Pak sampai selama-lamanya ya toko fisik bahkan kita melihat teman-teman yang di toko online yang gede toko online seperti Amazon sekarang malah masuk ke toko fisik Amazon bikin namanya Amazon Fresh Smart nah balik lagi mengenai basic saya sangat setuju Pak pada akhirnya kita melihat bagaimanapun canggih-canggihnya teknologi yang paling penting adalah demand behind the gun orang yang mengoperate bisnis ini dan sepanjang saya dari salesman supervisor manager sampai sekarang jadi direksi saya selalu percaya namanya bisnis itu harus punya fundamental yang bagus kalau kita ngomong sekarang salesman management atau frontliner management kuncinya buat saya tidak ada demokrasisasi di kalangan untuk memanage salesman dan frontliner saya tidak percaya demokrasi untuk itu karena misalnya gini dan ini adalah tugas prinsipal saya melihat banyak sekali produk yang komunikasi di level atas produk ini fitur benefitnya adalah ABC sampai di level paling bawah itu keluarnya bisa XYZ dikarenakan perusahaan tidak mempush atau bahkan perusahaan itu tidak mempunyai satu ketika mereka create produk mereka tidak benar-benar tajam mengenai produk proposition apa yang dimaksud dengan produk proposition produk proposition itu adalah bagaimana kita membawa image atau persepsi produk kita di mata konsumen dan itu harus bisa diterangkan dalam satu kata dalam satu kalimat dan ini tidak bisa ditawar-tawar jadi semua salesman kalau ngomong misalnya produk tayo tipe ABC tipe ABC ini adalah dia cuma harus bisa jelaskin produk ABC ini dalam satu kalimat dan semuanya itu dan kalimat ini harus bisa dimengerti oleh dari tukang becak sampai inginer misalnya produk saya saya punya produk namanya Lisplank warna salesman saya tanya apa bedanya produk kamu sama produk lain-lain salesman orang syirat cuma akan jawab produk saya adalah import dari Thailand produk pertama di Indonesia yang full warna garansi produk 10 tahun garansi warna 5 tahun selesai itu produk fitur dan produk benefit yang bisa diterangkan dalam satu kalimat jadi saya tidak memberikan demokrasi kepada salesman untuk ngarang-ngarang sendiri produk fitur kita apa produk benefit kita apa jadi dia harus bisa ngerangin dengan bahasa yang sederhana dan yang paling penting ingatan manusia itu bukan superman apalagi salesman itu umumnya tipikal salesman itu lebih banyak dengar dan bukan tipe yang suka nulis salesman itu umumnya bukan frontliner jadi jangan dikasih kata-kata yang terdeskripsi yang panjang lebar kali tinggi terlalu dalam produk yang benar marketing tim marketing harus bisa come out dengan satu kalimat maksimum 10 kata untuk mendeskripsikan produk itu nah itulah kemudian yang yang diturunkan di trickle down dari prinsipal ke distributor sampai ke frontliner termasuk SPG di bawah kalau produknya susah bikinlah tools yang bikin gampang misalnya bikin kepean kepean itu bahasa Jawa bikin namanya bikin namanya bikin buku kecil kalau saya dulu di Philips saya suka bikin kalung suka bikin kalung kan ada namtech namtech kartu karyawan nah di kartu karyawan belakangnya itu kita bikin produk produk kita apa aja dan cukup satu kalimat untuk menerangin produk masing-masing produk kan perusahaan juga enggak enggak punya 400 SKU enggak 400 saya dipikirin kan punya namanya lokomotif produk atau kalau perlu setiap bulan nanti diganti dihapalin tapi keynya adalah tim marketing perusahaan mesti bisa melakukan penjelasan terhadap satu produk dalam satu kalimat yang sudah langsung dimengerti itu aja nah jadi apa basic prinsipnya seperti itu nah kalau bagaimana memanage salesman salesman juga sama salesman itu menurut saya ya kita memang harus benar-benar drive harus benar-benar keras kita sebut kalau di dulu namanya di PNG kita punya namanya 11 step salesman salesman itu sekarang ini kan udah enggak pakai nulis ya sekarang itu salesman di FFCG udah canggih-canggih di building material aja kita kadang suka ketinggalan kan udah punya namanya PDA sekarang PDA itu kalau saya bikin saya yang bikin itu itu udah ada urutannya 8 step misalnya apa dia begitu datang ke tempat toko dia harus langsung login jadi begitu login dia langsung kita langsung tahu di pusat ini salesman itu si Ahmad jam 8.30 sudah di depan toko mana alamat di mana nah lalu kemudian di dalam software platformnya udah ada tuh step-stepnya dia harus ngucapin selamat pagi bu selamat pagi pak itu step nomor 2 step nomor 2 bapak stoknya dia mulai ngitung stok stoknya apa aja disitu lalu step nomor 3 step nomor 3 itu produk mau nawarin produk apa step nomor 4 tagihan step nomor 5 dan lain-lain tergantung dari masing-masing perusahaan prioritasnya di mana jadi gak ada demokrasisasi untuk salesman semuanya harus ngikutin scripted by the book itu pak gitu pak terima kasih pak Gabriel atas ini ya jawabannya dan mungkin disini olif mau pinjam waktunya pak disini olif mau umumin 10 winner yang tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar disini ada pak peter owen ada pak josen atur sugiyoto pak agus pak owen awladin terus nik terus station ada ada hmh m yulham wahyullah dan congratulations untuk 10 winner kita malam ini selamat mungkin olif thank you pak gabriel disini olif mau mengulang pertanyaan dan jawaban dari aku disini kita tadi pertanyaan pertama berapa tipe diamond wheel tayo yang dipresentasikan hari ini jawabannya empat tipe pertanyaan kedua ada berapa tipe ukuran lebar atap master roof jawabannya ada dua ukurannya 80 dan 105 luar biasa sekali dan tadi kita lihat di checkbook banyak banget menjawab dan kemudian kita memang mencari 10 winner yang tercepat ya disini berhubung waktu nih pak ini sepertinya olif terpaksa banget harus mengajak untuk menutup acara ini tapi sebelumnya olif persilahkan kepada pak inandra selaku owner pt anda eka nusa prinsip brand tayo kemudian kita persilahkan juga pak jody hentrikus susanto founder tayo sejak tahun 1995 dan pak kunyaki swoto beeng direktur utama pt kirana pasifik untuk menutup acara ini silahkan dimulai dari pak inandra ya terima kasih untuk pak gabriel ya belajar lagi nih pak gabriel sama-sama saya juga belajar kita aku udah dengerin luar biasa nih memang di bangunan ya memang kadang-kadang suka ketinggalan ya cuman udah belajar dari sini kan kita harus terus berkembang ya harus terus ubah cara kita ya makanya saya ucapkan terima kasih lagi deh aku gak lama-lama ya ci olif ya aku langsung ke pak jody aja deh silahkan pak inandra ya terima kasih ini generasi kedua saya nih ada inandra ming-ming ini kelihatannya sebelum habis seminar ini mesti saya kirim untuk belajar sama pak gabriel ini ya ini luar biasa dan satu hal yang sangat saya dapatkan itu sebenarnya dari pak peter kita sama-sama belajar ya pak peter malam ini pertanyaan pak peter itu saya kira menyentuh mungkin buat kita semua untuk pemilik toko bahkan juga kepada prinsip saya kira masukan dari pak peter ini inilah insight daripada insight yang ada di dalam sebenarnya apa yang bisa kita tingkatkan yang paling sederhana yang sering kita lupakan itu adalah pelatihan kepada yang jaga toko yang pelayan toko kita sering melupakan yang di-brief cuma yang atas-atas tapi yang bawah enggak tahu jadi bagaimana caranya sekarang mungkin adalah kita harus memikirkan bersama bagaimana kita mengupgrade skill dan product knowledge ya skill menjual daripada orang toko itu apa namanya penjual-penjual di toko karena dengan itu kalau di ujung tombak kita bagus pasti akan meningkatkan penjualan kita akan lebih baik seperti juga salesman kalau skill dan penulisnya salesman kita enggak bagus omsetnya pasti kan tidak akan bisa naik ya terima kasih Pak Pak Peter ini dan saya kira ini juga menjawab pertanyaannya Pak Theo tadi toolstation bagaimana toolstation itu makin ramai orang bisa datang saya bayangkan kalau semua orang yang datang ke toolstation itu puas dengan layanan karena orangnya lebih profesional ya gitu ya Pak Theo ya saya kira itu adalah salah satu insight yang kita dapat dan salah satu yang kita dapat tentunya juga dengan masukan-masukan yang hebat dari Pak Gabriel ya ini juga kita semua sama-sama belajar ya terima kasih atas waktu dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang udah meluangkan waktu dan bahkan banyak juga yang sangat setia selalu ikut hadir ya ada Pak Danu juga selamat malam Pak Danu ya yang dari yang pertama kita akan kami harapkan bahwa acara-acara seperti ini bisa meningkatkan komunikasi kita yang walaupun maka lebih mendekatkan ya COVID ini mungkin lebih mendekatkan lagi komunikasi kita dengan adanya digital seperti Zoom ini jadi harapan kami ya ini juga satu kontribusi yang bisa kita jadi wadah untuk belajar bersama-sama dan acara seperti malam ini kita banyak diskusi itu saya kira luar biasa ya jadi kami juga sebenarnya juga belajar Pak dari seperti Pak Peter Pak Theo Pak Kartolo teman-teman yang lain yang juga berkenan sharing karena kita bisa mikir bisa dapat dari buku bisa baca menghabiskan banyak waktu tapi dengan mendengar kita mendengar langsung daripada para praktisi di lapangan justru kita dapat lebih banyak sebenarnya oke Pak dari saya begitu terima kasih banyak sekali atas waktu dan perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian kepada webinar ini dan kepada produk-produk kami saya kali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam sampai ketemu lagi kita di acara berikutnya ya Pak Pak Kurnia silahkan Pak terima kasih Pak Jody pertama kita mesti terima kasih Pak Gabriel thank you Pak beberapa minggu yang lalu Pak Jody diskusi sama saya ini kita mesti cari narasumber yang mana saya bilang saya kenalin teman saya Gabriel pasti tidak akan kecewakan ternyata benar kan luar biasa Pak semoga semoga saling belajar semua kita jadi film berseri ya Pak kayak film seri gitu ya kayak drakor drakor jadi kita bisa disini semua saling belajar ya dengan sosoknya Gabriel ini wawasan yang sudah banyak jadi saya rasa kalau kita bisa dikasih lebih banyak waktu kita cuma colok ke kepalanya aja sedot semua ilmunya oke saya ada sedikit mau sampaikan memang sekarang lagi di masa pandemi dan juga akan datang itu tentu kita belum tahu kondisi bisnisnya kayak gimana tapi yang intinya itu semua bisnis akan jadi digital mungkin saya sedikit sampaikan atau perjelaskan itu maksud saya digital apa jadi banyak orang kita anggap itu online atau e-commerce atau mesti ada toko di topet dan lain-lain saya rasa bukan itu saja jadi online itu mesti mulai dari semua kegiatan kita jadi contoh semua tercatat masuk sama jual jadi yang paling singkat paling mudah itu batut sistem sesudahnya itu kita juga mesti ngerti baca datanya informasinya karena itu serba digital saya rasa kalau kita sudah bisa mulai mindset seperti itu itu akan kita menuju yang ke depan yang lebih bagus saya rasa ini sedikit jualan jadi tadi Pak Gabriel kan juga masih lihat display-display nah hari ini kenapa tadi saya minta manager saya itu kasih lihat display-display produk-produk gardening itu produk-produk gardening kalau di toko bangunan mau jual kan saya rasa juga ada yang juga konsumen beli selang untuk pelalatan gardening taman nah itu nanti kita bisa display semacam kayak gitu kira-kira dari saya begitu dan mudah-mudahan semua dapat pelajaran yang berharga malam ini dan salam sehat dan dengan ini saya tutup acara malam ini kalau ada yang maaf ada yang kira-kira kata-kata yang tidak berkenan kita perbaiki terus saya balik ke Olif terima kasih Pak Inandra Pak Jody dan Pak Kurnia atas penutupan acara malam ini dan mungkin sebelum kita tutup Olif mau info kepada semua peserta Jum Malam ini Bapak Ibu yang terhormat acara webinar berikutnya Tayo Klaris kelima akan diselenggarakan tanggal 5 Desember dan untuk 100 pendaftar pertama akan langsung mendapatkan souvenir menarik baiklah acara ini kita sampai di malam sampai di sini dan berat sekali rasanya untuk menutup acara ini tapi berhubung karena waktu kami semua panitia pamit selamat malam selamat malam selamat malam terima kasih waktunya selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih